Hembusan angin melonjak, berubah menjadi sepasang sayap semi-transparan di punggung Likingshan. Sayap angin yang sudah lama tidak dilihatnya. Angin kencang menimbulkan gelombang besar di sumber air panas. Dengan kepakan sayap yang tiba-tiba, dia melesat ke udara dan terjun ke kedalaman awan dalam sekejap mata. Rumah bunga wangi itu sekecil biji sesawi, buram di lautan pepohonan yang tak berujung. Dia mengarahkan pandangannya ke arah utara lagi dan bersiul. Meskipun dia tidak dapat meminjam angin atmosfer karena kekuatannya belum pulih sepenuhnya, dia tetap mempertahankan garis lurus dan terus mengepakkan sayapnya, bergerak semakin cepat, meninggalkan aliran udara spiral. Dengan kemampuan bawaan ini, jarak 5.000 km pun bukanlah apa-apa. Diperlukan waktu paling lama satu atau dua hari untuk mencapai perbatasan antara Provinsi Kabut dan Provinsi Hijau. Setelah itu, dia akan memastikan posisinya dan terbang ke arah Komando Rui. Li Qingshan menatap ke langit dan mengalihkan sedikit perhatiannya ke tiruan cerminnya. Dia menundukkan kepalanya dan berkata, Aduh, bagaimana kamu berencana menjelaskan identitasku? Baru pada saat itulah Krisan Temum Fragilis kembali sadar. Apa itu tadi? Itu hanya tiruan. Krisan Fragilis kaget. Itu hanya tiruan. Sekitar setahun terakhir ini, dia belum pernah melihatnya berkelahi lagi. Dia hanya melihatnya tumbuh hari demi hari. Meskipun dia tahu dia terus bertambah kuat, dia tidak tahu seberapa kuat dia. Baru saja, dengan pandangan sekilas itu, dia mengerti betapa kuatnya anak di hadapannya ini. Di masa lalu, dia berjanji akan memberikan kebebasan padanya setelah menggunakannya paling lama dua tahun. Dia masih agak ragu. Jika dia laki-laki, dia tidak akan pernah melepaskan ibu pemimpin cantik seperti dia yang bisa melakukan apapun yang dia inginkan sebagai pelayan dengan mudah. Sekarang, dia tidak lagi ragu. Baginya, dia sama sekali tidak berarti. Sebaliknya, dia merasakan sedikit keengganan dan kebencian di dalam dirinya. Li Qingshan berkata, Saya menanyakan sebuah pertanyaan. Untuk apa Anda berdiri di sana? Aku hanya akan mengatakan bahwa kamu adalah laki-lakiku. Krisantemum Fragilis berjalan mendekat dengan gerakan berayun dan berlutut untuk memeluknya. Dia menciumnya dalam-dalam dan berkata sambil tersenyum. Setelah menyembunyikan karakteristiknya sebagai daemon, dia kehilangan sebagian persona jahatnya dan mendapatkan ketampanan yang lebih halus. Bukan begitu, ayah. Li Qingshan berkata sambil tersenyum, tetapi nafsu di hatinya kembali menyala. Dia berpakaian bagus hari ini. Dia mengenakan mahkota perak indah di kepalanya dan gaun hijau dan hitam cantik yang menggambarkan sosok anggunnya. Dia dipenuhi dengan persona eksotis yang mengharukan. Menundukkan kepalanya, dia bisa melihat jurang yang dalam. Dengan santai merogok pakaiannya, dia meraih dadanya yang besar dan dengan ringan menarik kerahnya. Dengan suara, cilla, sepasang kelinci giyok melompat keluar. Ah, Anda baru saja menindas putri pelayan ini, dan sekarang Anda ingin menindas pelayan ini. N, sekte teratai putih akan secara terbuka merekrut murid di pasar bunga wangi. Jika waktunya tiba, Anda bisa pergi saja. Aku akan memberitahu ahlu untuk tidak memberitahu siapapun tentang apa yang terjadi hari ini. Saya akan menulis surat. Anda hanya perlu memberikan surat itu kepada Zee dan dia akan mengembalikan barang tersebut kepada Anda. Tapi kamu harus berjanji padaku satu hal. Li Qingshan berkata, ada apa? Kalau sudah selesai, kamu harus kembali menemui pelayan ini. Tahukah kamu betapa sulitnya aku menunggumu dewasa? Tidak mudah bagimu untuk kembali, tapi kamu pergi begitu saja. Bukankah itu membuat hamba ini tidak berdamai seumur hidupku? Keluh krisan fragilis. Aku tidak tahu kalau itu sulit bagimu. Li Qingshan mengangkat alisnya sambil tersenyum. Mereka hanya bertemu secara kebetulan, jadi mereka masing-masing mengambil apa yang mereka butuhkan. Meskipun mereka belum pernah bersilangan pedang atau kaki, mereka tidak kekurangan metode lain, jadi keluhannya sama sekali tidak masuk akal. Krisan fragilis membisikkan beberapa kata di telinganya. Hati Li Qingshan tergerak. Benar saja, ini adalah negeri barbar selatan. Suasananya sangat terbuka. Oke, kalau begitu kita akan membicarakannya nanti. Saat itu, pelayan ini pasti akan membuatmu puas. Ayuwe. Krisan fragilis mengerucutkan bibirnya dan tersenyum. Jika klan bunga wangi bisa mendekati pendukung ini, itu akan lebih dapat diandalkan daripada Sekte Teratai Putih. Sekte Teratai Putih memiliki terlalu banyak pengikut, dan sumber daya mereka terbatas. Sementara itu, sedikit manfaat dari orang ini saja sudah cukup untuk dianikmati tanpa henti. Beberapa hari kemudian, Li Qingshan mengakhiri hari-harinya yang nyaman, atau lebih tepatnya membosankan, di rumah bunga wangi. Utusan Sekte Teratai Putih memulai ritual di pasar bunga wangi. Teratai putih bermekaran satu demi satu, sebesar meja bundar. Aroma memenuhi udara, membuat orang terpesona. Setelah itu, dia mulai merekrut murid. Dia hanya menerima anak-anak di bawah usia 15 tahun, serta dukun dewasa yang memiliki yayasan. Sebelumnya, beritanya sudah tersebar. Pasar bunga wangi yang ramai menjadi semakin ramai. Siapa yang tidak ingin anaknya menjadi dukun? Bergabung dengan Sekte Teratai Putih adalah jalan pintas menuju kesuksesan. Di pasar yang ramai, anak-anak berbaris dan naik ke platform untuk menguji bakat mereka. Namun, kurang dari satu dari sepuluh orang yang benar-benar memiliki bakat dalam berkultivasi, dan Sekte Teratai Putih sangat ketat dalam menerima murid. Jika bakat mereka terlalu buruk, mereka juga tidak akan menerimanya. Pada dasarnya, hanya satu dari seratus yang diterima. Di tempat di mana tidak ada seratus aliran pemikiran, di mana tidak ada Sekte Besar yang berebut sumber daya, satu-satunya Sekte Teratai Putih memang memiliki hak. Di bawah platform, di bawah pergola, krisantemum fragilis tersenyum. Utusan, kamu terlalu teliti. Ini adalah fondasi dan warisan dari Sekte Teratai Putih. Bunda suci di atas, bagaimana saya berani mengendur. Utusan Sekolah Teratai Putih adalah seorang lelaki tua yang baik hati dengan rambut putih dan janggut putih. Dia berbicara perlahan, dan suaranya lembut dan magnetis. Bahkan bagi anak-anak yang tidak memiliki bakat, dia menghibur mereka dengan kata-kata lembut tanpa sedikitpun rasa tidak sabar. Tidak mungkin orang lain mengasosiasikannya dengan aliran sesat jahat. Saat ini, seorang anak naik ke peron. Segera, semua bunga Teratai bermekaran, menimbulkan serangkaian tangisan. Utusan Teratai Putih segera meletakkan cangkir teh di tangannya. Ini adalah tanda bakat terbaik, dan dia tidak pernah menyangka akan bertemu dengannya di tempat sekecil ini. Ketika anak itu mendekat, matanya berbinar. Anak yang tampan. Siapa namamu? Anda termasuk suku yang mana? Aku Goldia, Yue. Sukuku dihancurkan oleh suku pemakan tulang. Pemimpin klan bunga wangi lah yang menyelamatkan hidupku. Li Qingshan mengenakan serangkaian pakaian yang biasa terlihat di wilayah tersebut. Dia membungku ke arah krisantemum fragilis dan melirik siang hua lu di sampingnya. Siang hua lu jelas tidak perlu menjalani tes apapun. Setelah duduk hampir sepanjang hari, dia merasa bosan. Saat dia melihat Li Qingshan, dia hampir menangis. Dia segera menutup mulutnya dan mengingat instruksi krisantemum fragilis. Awalnya, dia sangat membencinya, tetapi ketika dia mendengar dia datang dari Benteng Goldi, dia merasa kasihan. Ternyata, orang tuanya telah dimakan oleh orang barbar pemakan tulang. Suku pemakan tulang menderita kerugian besar di Pasar Bunga Wangi, melampiaskan kemarahan mereka pada Benteng Goldi. Hal ini menimbulkan gangguan, namun segera dilupakan. Pasar Bunga Wangi memanfaatkan kesempatan ini untuk merebut tambang emas di Benteng Goldi dan membentuk kelompok pedagang baru. Setelah menghancurkan suku pemakan tulang, mereka menjadi suku terkuat di wilayah tersebut. Hutan di provinsi kabut selalu seperti ini. Suku-suku dengan berbagai ukuran muncul dan dihancurkan. Utusan tersebut menyatakan simpati terhadap kesulitan yang dialami Li Qingshan dan memuji krisantemum fragilis atas tindakan lurusnya sebelum menerima Li Qingshan. Li Qingshan berdiri bersama sekelompok anak-anak yang berhasil lulus ujian, tinggal menunggu hari keberangkatannya. Dia merasakan sepasang mata terus-menerus melirik, jadi dia berbalik dan tersenyum pada Siang Hualu. Siang Hualu segera memalingkan wajahnya, takut untuk melihat lagi. Pada saat yang sama, klonnya telah menginjakan kaki di provinsi hijau. Namun, setelah memasuki provinsi hijau, dia menjadi sedikit lebih berhati-hati, sebisa mungkin terbang di atas awan. Ketika tidak ada awan, dia akan menemukan cara untuk menyembunyikan dirinya. Dia tidak ingin Raja Naga Laut mengetahui bahwa dia masih hidup. Ketika Li Qingshan hendak berangkat ke cabang sekte teratai putih bersama utusannya, pemandangan yang familiar mulai memasuki pandangannya. Sudah hampir tiga tahun, dia akhirnya kembali. Li Qingshan tiba di pegunungan Cain terlebih dahulu. Formasinya masih ada, tidak rusak. Dia menghela nafas lega, sepertinya, identitasnya belum terungkap, atau tempat tinggalnya tidak akan pernah terpelihara dengan stabil. Gu Yanying dan Hua Sengshan cukup baik. Mereka tidak membocorkan rahasianya hanya karena menerima kabar kematiannya. Selama mereka tidak mengatakan apapun, tidak ada yang akan mengganggu budidaya terpencilnya. Bahkan Han Kiongzi pun tidak mau. Bagi para petani, budidaya adalah yang paling penting. Budidaya terpencil tanpa muncul berarti mereka telah mencapai titik kritis. Budidaya itu sendiri sangat memakan waktu. Semakin tinggi budidaya seseorang, semakin tinggi pula budidayanya. Memasuki budidaya terpencil selama dua atau tiga tahun bukanlah hal yang aneh. Ada juga beberapa orang yang mengeluhkan umur para kultifator yang panjang, jauh lebih lama daripada manusia, namun jumlah waktu mereka benar-benar menikmati hidup di dunia bahkan mungkin tidak selama manusia. Namun, orang-orang yang mengatakan hal itu tidak akan pernah mau menjadi manusia. Apakah Han Kiongzi masih belum kembali? Apakah dia telah mengalami kesengsaraan surgawi? Atau apakah dia sedang mempelajari nyanyian Devanaga? Li Qingshan kemudian berbalik ke kediaman Rusin. Pintu batu itu tertutup rapat. Dia memanggil beberapa kali, tapi tidak ada jawaban. Tepat ketika dia hendak pergi, dia tiba-tiba melirik ke bawah kakinya dan terkejut. Tanah di luar tempat tinggalnya sebenarnya tertutup lumut, yang juga berarti dia sedang bercocok tanam terpencil, terisolasi dari dunia luar, atau dia sudah lama tidak kembali ke tempat tinggalnya. Orang-orang datang dan pergi di kota Clear River. Itu sama ramainya seperti sebelumnya. Pintu masuk ke penjaga Haukwolf sama sepinya seperti sebelumnya. Di sebuah ruangan di bagian atas gedung, Hua Chenglu bersandar pada tangannya saat dia mendengarkan laporan dari penjaga Serigala Merah dengan tenang. Dia telah menggunakan beberapa tahun untuk mengkonsolidasikan berbagai pemahamannya dari imbuemen kebijaksanaan, beradaptasi dengan status dan identitas seorang penggarap yayasan. Dia tampaknya memiliki kedudukan sebagai atasan. Namun, dari luar jendela, Li Qingshan merasa dia agak asing. Dibandingkan dengan dia, krisantemum fragilis yang tidak dia sukai tampak lebih dekat dan akrab. Bagaimanapun, ini sudah beberapa tahun. Ada alasan mengapa komunitas budidaya bersikap apatis terhadap hubungan antar manusia. Jika bukan karena fakta bahwa semua kultifator memiliki ingatan yang mengesankan, mungkin akan ada kasus di mana mereka akan melupakan nama teman dan keluarga mereka setelah keluar dari kultifasi terpencil. Ini tidaklah berlebihan. Tiga tahun berkultifasi terpencil tidaklah sesederhana tiga tahun terpisah dari manusia. Setiap kali mereka memasuki budidaya terpencil, mereka akan mengesampingkan semua masalah eksternal dan mempelajari dunia budidaya yang mendalam. Dikatakan bahwa ada kultifator yang melakukan budidaya terpencil selama satu dekade dan keluar dengan lupa nama mereka. Orang lain akan memberi tahu mereka siapa mereka, tetapi mereka akan menganggap nama itu sangat asing, jadi mereka akan memberi nama baru pada diri mereka sendiri. Berada terlalu dekat akan merugikan keinginan diri sendiri dan mempengaruhi kultifasi, itulah sebabnya lebih baik melupakan satu sama lain daripada saling membantu di masa-masa sulit. Dari sudut pandang tertentu, alasan mengapa Li Qingxian bisa tetap dekat dengan N kecil adalah karena N kecil tidak memiliki kepentingan apapun. Dia menganggap mengikutinya sebagai tujuan kultifasi, menggunakan jalannya sebagai jalannya sendiri. Hua Chenglu merasakan sesuatu dan menatap keluar jendela, tapi tidak ada seorang pun di sana. 732 Hua Chenglu tiba-tiba menoleh ke belakang, tapi dia tidak melihat apapun. Aliran angin berputar di belakangnya, dan dia menggigil di dalam. Kecepatan apa? Lawannya tidak lemah, tapi dia belum melancarkan serangan. Dia sepertinya tidak punya niat buruk. Karena itu, dia berdiri diam dan diam-diam menggunakan akal sehatnya untuk bertanya, siapa kamu? Aku teman lama kakakmu. Li Qingshan menggunakan cangkang mendalam penyuruh untuk memblokir indera jiwa si Chenglu. Aku kenal semua teman kakakku. Hua Chenglu tiba-tiba berbalik, dan angin mengalir terbang di belakangnya lagi. Aku tidak punya teman licik sepertimu. Sepertinya ada juga orang yang tidak kukenal. Laki-laki punya banyak rahasia. Singkatnya, aku ingin bertemu dengannya dan menanyakan beberapa hal padanya. Adikku sedang bermeditasi di Soaring Down Mountain. Hua Chenglu memikirkannya dan tetap memutuskan untuk mengatakan yang sebenarnya. Tidak peduli apa niat pihak lain, Gunung Soaring Afterglow diselimuti oleh formasi. Bahkan para kultifator inti emas pun tidak dapat melewatinya. Menyerahkannya pada Hua Chengzhan lebih baik daripada meninggalkannya dalam situasi yang tidak menguntungkan. Mendaki Gunung Daun. Baiklah, terima kasih banyak. Ngomong-ngomong, tolong rahasiakan masalah ini. Saya yakin ini juga yang diinginkan saudaramu. Li Qingshan pernah memiliki peta mental provinsi hijau. Setelah itu, dia secara bertahap memurnikan semua air di Komando Rui, sehingga dia memahami geografi pegunungan dan sungai. Dia langsung teringat di mana letak Gunung Soaring Afterglow. Disitulah awalnya sekte Soaring Down berdiri. Ketua sekte mereka tampaknya telah meninggal di kota Komando Rui, dan murid-murid mereka menderita kerugian besar. Tampaknya, keluarga Hua telah menggunakan kesempatan ini untuk mengambil alih. Bagaimanapun, sekte tanpa kekuatan tidak memiliki hak untuk menempati tempat suci untuk berkultivasi. Baiklah, aku akan merahasiakannya untukmu, tapi kamu harus memberitahuku siapa dirimu. Suatu hari nanti, mungkin kamu akan tahu, tapi sekarang bukan waktunya. Saya ingin tahu sekarang. Hua Cheng Lu bertanya, tapi dia tidak menerima balasan bahkan setelah sekian lama. Ketika dia menoleh ke belakang, yang dia lihat hanyalah awan putih kabur dan matahari terbenam di barat. Setelah ragu-ragu sejenak, dia juga bergegas menuju ke arah Soaring Afterglow Mountain. Dia terlalu penasaran. Sekte Soaring Down juga merupakan sekte dengan sejarah lebih dari seribu tahun. Meskipun ketua sekte telah berganti, bangunan di sekte tersebut tidak mengalami kerusakan sama sekali. Istana dan pavilion dibangun di sepanjang gunung, memancarkan aura megah dan anggun. Di aula utama di titik tertinggi Flying Down Mountain, Hua Sengzan mondar mandir di aula kosong. Bersandar dipagar dan menatap kekejauhan, cahaya warna-warni perlahan mereduk. Semua kemuliaan pada akhirnya akan berakhir. Saat ini, dia mengingat kematian bulan utara. Dia masih merasa sulit mempercayainya. Sebagai manusia dan daemon, dia telah bangkit seperti komet hanya dalam beberapa dekade. Namun dia sebenarnya mati di hutan provinsi kabut dengan begitu diam-diam. Tapi jika seseorang menggunakan alasan untuk berspekulasi, tidak mungkin dia bisa selamat dari kejaran salah satu dari sepuluh Raja Iblis, Raja Naga Laut. Apa yang harus dilakukan Kiongsi? Haitang mungkin juga tidak tahu apa-apa. Meski bungkam, ia kerap memendam kekhawatiran di dalam hatinya. Hal ini membuatnya semakin bertekad untuk berkultivasi. Saat ini, dunia berada dalam kekacauan, dan kekuasaan sangat diperlukan. Pada saat ini, dia merasakan formasi luar disentuh. Sebuah suara berteriak, Wech! Buka pintunya. Hua Sengzan melihat kekejauhan dan melihat seorang anak berambut merah dan bermata merah tersenyum padanya. Dia tertegun sejenak sebelum menyadari bahwa senyuman ini sangat familiar. Dia berkata dengan tidak percaya, King Shan. Mengaktifkan lapisan formasi, Li King Shan mengepakkan sayapnya dan terbang, mendarat di pagar dengan anggun. Dia tersenyum. Kultifasimu sungguh meningkat dengan kecepatan luar biasa dalam beberapa tahun terakhir. Hua Sengzans Aura Waskam. Aroma bunga masih melekat. Dia telah mencapai tahap pertengahan pendirian yayasan dengan kuat, hampir mencapai terobosan pada tahap akhir pendirian yayasan. Jelas, dia mulai menunjukkan bakat luar biasa setelah melepaskan diri dari keterikatan emosionalnya. Kamu masih hidup, itu luar biasa, tapi saya dengar. Jangan khawatir. Seekor naga tua pun tidak bisa membunuhku. Akan ada hari di mana aku akan membunuh naga di lautan tinta. Li King Shan menunjuk ke arah timur. Awan meredup, dan bintang-bintang mulai berkelap-kelip. Kalau begitu aku tidak perlu khawatir, kata Hua Sengzans. Li King Shan bertanya kepada Hua Sengzans tentang situasi semua orang dan mengetahui bahwa tidak ada yang berubah. Setiap orang berkultifasi dengan tenang, melakukan budidaya terpencil selama sekitar satu tahun dari waktu ke waktu. Organisasi manusia dan daemon di Komando Rui semuanya menderita kerugian besar dari rakyatnya sendiri. Jadi situasinya paling stabil. Ada juga Gu Yanying, seorang komandan yang unggul di kedua sisi, bertindak sebagai mediator, jadi pada dasarnya tidak ada pertempuran besar. Komando lainnya tidak begitu damai. Meskipun ini bukan perang besar-besaran, Komandan Daemon dan Jenderal Daemon telah mengabaikan perjanjian para raja. Mereka berpindah-pindah di permukaan, seringkali terlibat konflik dan perkelahian. Pembunuh iblis yang diorganisir oleh istana koleksi pedang telah membangun reputasi di utara Provinsi Hijau. Li Qing San menganggu. Tiba-tiba, dia menyadari bahwa Hua Seng San bahkan menyebut Liu Chuan Feng dan Sun Fubai. Dia bahkan telah menjelaskan perkembangan asosiasi Kludwiseb secara detail, tetapi dia tidak menyebut Rusin. Dia bertanya, Apakah kamu tahu di mana Rusin berada? Hua Seng San bertanya dengan heran, Kamu belum melihatnya. Mengapa aku harus melihatnya? Li Qing San bertanya. Dia pergi ke Provinsi Kabut untuk mencarimu. Kapan itu terjadi? Segera setelah berita kematianmu tiba, dia mengumumkan secara terbuka bahwa dia akan berkultivasi terpencil. Saya tahu itu tidak akan sesederhana itu, jadi saya pergi mencarinya. Dia berkata, Hua Seng San terdiam. Li Qing San menekan bahunya. Apa yang dia katakan? Dia berkata sambil tersenyum, saya menolak untuk percaya bahwa kematian bajingan itu akan sangat menggelikan. Dia membunuh putranya, jadi dia memburunya sampai dia mati. Bukankah itu sebuah lelucon? Kedengarannya seperti sesuatu yang akan dia katakan. Padahal, aku sudah berada dalam kondisi yang sangat buruk, namun dia bahkan tidak tahu bagaimana caranya bersedih sedikitpun. Li Qing San berkata dengan ketidakpuasan, tapi matanya tersenyum dan tersentuh. Dia segera berangkat beberapa puluh ribu kilometer jauhnya untuk mencarinya segera setelah dia menerima berita kematiannya, tapi dia juga agak khawatir. Di mana dia sekarang? Dia menghabiskan sebagian besar waktunya bersembunyi, jadi tidak aneh kalau dia tidak bisa menemukannya. Kamu harus berbicara dengannya. Jika aku benar-benar mati, tidak ada gunanya meskipun dia pergi. Jika aku berhasil melarikan diri, aku jelas tidak akan ditemukan dengan mudah. Itulah yang aku katakan juga, tapi dia bilang meskipun dia benar-benar mati, seseorang harus pergi dan membakar kertas duka untuknya, kan? Saat dia mengatakan itu, ekspresinya sangat sedih. Aku sudah mengenalnya begitu lama, tapi aku belum pernah melihatnya seperti itu. Tidak ada yang meragukan bahwa Raja Naga Laut akan gagal membunuh Komandan Daemon. Dengan betapa pintarnya dia, dia jelas mempercayai hal itu juga, tapi dia tetap melakukannya. Wanita yang merepotkan, tidak bisakah kamu diam saja di rumah? Kamu bahkan membuatku pergi mencarimu. Li Qingshan menutup matanya sebelum membukanya lagi. Untuk sesaat, dia tergoda untuk meninggalkan lapangan Asura dan segera berangkat mencarinya. Saat ini, ekspresi Hua Sengzan berubah, dan dia menatap ke bawah gunung. Apa yang salah? Ini Cheng Lu, biarkan dia menunggu di luar sebentar. Tidak perlu, ini sudah larut, jadi aku harus berangkat juga. Oh iya, kenapa kamu tidak mencari guru dan menjadi murid? Jangan bilang kamu ingin menjalani kesengsaraan surgawi kedua dan mengangkat kembali sekte Soaring Down sebagai master sekte. Aku tidak sekuat kamu. Aku ingin pergi ke istana koleksi pedang dan menjadi murid setelah aku menerobos ke tahap akhir yayasan pendirian. Kamu ingin bergabung dengan istana koleksi pedang? Jika saya ingin mencari seorang guru, jelas haruslah seorang kultifator hebat yang telah mengalami kesengsaraan surgawi ketiga. Dari tiga sekte besar di provinsi hijau, saya tidak bisa begitu saja menjadi biksu atau pergi ke sekte Umbral Yin. Di selatan, Li Qingshan ingin berkata, kamu adalah penjaga hau kuolf, jadi bagaimana kamu bisa bergabung dengan istana koleksi pedang? Mereka bahkan mungkin tidak mau menerima Anda. Selain tiga sekte besar di provinsi hijau, terdapat beberapa kultifator hebat di sistem kerajaan sia besar. Namun, dia langsung mengerti apa yang ingin dikatakan Hua Sengsan. Dia tidak ingin melihat Gu Yanying lagi. Komandan Gu memberiku izin khusus untuk mengundurkan diri dari posisiku sebagai penjaga hau kuolf. Dia bahkan mengirimiku surat yang mengatakan bahwa jika aku tidak bisa bergabung dengan istana koleksi pedang, dia akan merekomendasikanku kepada seorang penggarap hebat sekte Umbral Yin. Dia baru saja menyuruhku menunggu beberapa tahun lagi. Dia pada dasarnya sangat baik hati padaku. Sepertinya tidak mengherankan kalau aku jatuh cinta padanya. Hua Sengsan tersenyum pahit. Ini adalah sesuatu yang hanya bisa diimpikan oleh kebanyakan orang, tetapi hal ini membuatnya merasa sangat campur aduk. Apa yang kamu maksud dengan sangat baik hati? Dia seharusnya tahu bahwa kamu tidak akan menerimanya sama sekali. Li Qingshan berkata tidak setuju. Wanita malang itu selalu sempurna, sehingga tidak ada yang bisa menemukan kesalahannya. Dia tidak terlalu licin sehingga mengganggu, tapi dia menunjukkan sedikit rasa keterasingan. Dia bahkan mungkin tahu bahwa istana koleksi pedang tidak akan menerimaku, jadi dia sengaja menyebarkan berita tersebut. Untuk mencegahku bergabung dengan sekte Umbral Yin, istana koleksi pedang mungkin sedikit lebih percaya diri. Kamu benar-benar putus asa. Jaga dirimu. Aku pergi. Tepat ketika Hua Chenglu hampir kehilangan kesabarannya, pintu masuk akhirnya terbuka. Dia tiba di hadapan Hua Chengzhan dan bertanya dengan heran, apakah itu benar-benar temanmu? Siapa dia? Hua Chengzhan berkata, saya akan memperkenalkan dia kepada anda di masa depan. Tak lama kemudian, Li Qingshan tiba di kediaman, wanita malang, pavilion angin mendengarkan tepi air. Dia tahu bahwa dia memiliki jimat naga tinta dan dia memiliki hubungan dekat dengan Raja Naga Laut, tapi dia tetap datang. Dia jelas tahu bahwa tidak ada persahabatan yang mendalam di antara mereka, namun dia masih bisa mendapatkan kepercayaannya. Ini bisa dianggap sebagai bentuk kemampuan. Dia mengambil satu langkah ke depan dan melangkah dari malam musim gugur yang dingin ke awal musim panas yang cerah. Bunga teratai naik dan turun tanpa henti. Keharuman bunga meresap ke sekeliling, dan auranya cepat berlalu. Ketika dia terbang di atas lautan bunga, dia melihat pavilion angin mendengar di tepi air di kejauhan. Pakaian putih Gu Yanying bahkan lebih indah dari salju. Dia tersenyum. Sepertinya aku salah. Salah sekali. Li Qingshan mendarat di pavilion angin mendengarkan tepi perairan. Bagaimana menurutmu? Kamu tidak mengharapkan ini, kan? Memang tidak. Aku tidak mengira wujudmu yang mengecil akan begitu menarik. Gu Yanying tersenyum. Saat dia melihat Li Qingshan, dia benar-benar terkejut. Raja Naga Laut tidak akan berbohong, tapi dia memang masih hidup. Metodenya sungguh tak terduga. Menarik sekali. Jika kamu memberitahuku bahwa bocah Mo Yu punya metode seperti itu, aku tidak akan tertipu oleh tipuannya. Kata Li Qingshan. Kamu bukan laki-laki saya, he he, atau anak saya. Saya mencoba menasihati Anda, tetapi Anda tidak mendengarkan. Bagaimana Anda bisa menyalahkan saya? Aku di sini bukan untuk bercanda denganmu. Aku membutuhkan batu roh dan ramuan dengan atribut tertentu. Mengolah Sutra Phoenix Nirvana tahap kedua tidak semudah mengolah tahap pertama. Itu membutuhkan sumber daya yang besar, dan dia saat ini tidak punya uang. Semua asetnya ditempatkan di lapangan Asura. Bahkan dengan Asura Field di tangan, sumber daya dalam jumlah besar tidak dapat dibeli dengan mudah. Dia membutuhkan bantuannya. Apakah kamu tidak takut aku akan menjualmu kepada Raja Naga? Tidak. Apakah kamu punya uang untuk membayar sekarang? Tidak. 733. Di luar pasar bunga wangi, Krisan Fragilis dan sekelompok anggota klan menyaksikan utusan itu pergi bersama rombongan panjang. Sepertiga dari mereka adalah dukun dengan tingkat kekuatan tertentu, sedangkan dua pertiga sisanya adalah anak-anak di bawah usia 15 tahun. Li Qingshan ada di antara mereka. Mungkin itu untuk ujian atau pelatihan, tapi mereka semua berjalan. Utusan itu berjalan paling depan, lengan bajunya berkibar tertiup angin. Dia tampak anggun seperti makhluk abadi. Tuan utusan, Anda benar-benar luar biasa anggun. Pantas saja Ibu Suci mengirim Anda ke sini untuk pekerjaan penting seperti ini, puji seseorang. Krisan Fragilis sedikit mencibir, pekerjaan ini penting. Dia jelas tidak punya masa depan, itulah sebabnya dia dikirim ke sini untuk membuang-buang waktu. Utusan omong kosong apa, dia hanyalah orang tua yang penuh nafsu. Dalam beberapa hari terakhir, dia menemukan banyak wanita di klan untuk menemaninya, namun dia masih tertarik padanya. Mengapa dia tidak melihat berapa tahun lagi yang tersisa? Kekhawatirannya hanya pada Ah Lu, namun Ah, Hong dan Ah, Z sudah bergabung dengan Sekte Teratai Putih sekarang, sedangkan Ah, Hong telah tiba di markas besar Sekte Teratai Putih dan menjadi murid formal. Bahkan orang tua bodoh seperti dia tidak akan berani melangkah terlalu jauh. Belum lagi, dia juga ada di sini. Utusan itu menoleh ke belakang dari jauh dan melambaikan tangannya ke arah Krisan Temum Fragilis dengan anggun. Dia juga mencibir ke dalam. Seorang ibu pemimpin sebenarnya menolak permintaan saya. Apakah dia benar-benar berpikir dia wanita yang suci? Siang Hua Zi, perempuan jalan itu, cukup berani untuk meremehkan lelaki tua sepertiku setelah dia berhubungan dengan penguasa altar. Dia tidak bisa tidak melirik Siang Hua Lu. Dia harus menebus semua kekesalan yang dideritanya dari pasangan ibu dan anak dengan gadis kecil ini. Akan mudah untuk membuju seorang gadis kecil yang belum merasakan dunia untuk tidur. Selama dia tidak menggunakan kekerasan, bahkan jika kedua saudara perempuannya mengetahuinya, mereka tidak akan bisa melakukan apapun padanya. Siang Hua Lu sama sekali tidak menyadari semua ini. Dia saat ini menatap Li Qing Shan dengan hati-hati dan penuh permusuhan. Li Qing Shan tidak membuang muka saat dia berjalan maju perlahan. Apakah ada bunga di wajahku? Ada sial. Siang Hua Lu berkata dengan gusar. Dia jelas-jelas bertindak begitu berani dan gegabuh terhadapnya di sumber air panas, namun dia sebenarnya bertindak seolah-olah itu wajar saja. Dia bisa dibilang sangat menjijikkan, dan ibunya hanya harus mengatakan bahwa dia harus mendiskusikan semuanya dengannya. Dia benar-benar tidak bisa membedakan mana yang benar dan mana yang salah. Siapa di sini yang tidak memperlakukannya lebih baik dari dia? Sebagai putri bungsu dari Krisantemum Fragilis, Siang Hua Lu terlahir cantik dan mengemaskan sehingga menjadi pusat perhatian di tim. Semua orang barbar, besar dan kecil, memperlakukannya dengan sangat hormat. Beberapa dari mereka yang lebih berani bahkan menyanyikan lagu cinta dan memberinya berbagai macam hadiah. Dia merasa bahwa dunia luar tidak seberbahaya yang digambarkan ibunya, kecuali bajingan berwajah kotor ini. Li Qing Shan berbalik dan tersenyum. Kalau begitu, kamu adalah seekor anjing. Beraninya kamu memanggilku anjing. Siang Hua Lu terkejut sebelum menarik telinganya dengan marah, tapi Li Qing Shan meraihnya dengan santai. Siang Hua Lu berjuang beberapa kali, tetapi dia tidak dapat melepaskan diri, jadi dia membiarkannya menyeretnya pergi. Dia hanya bergumam dan mengumpat. Wajahnya sedikit merah, tapi dia tidak terlihat marah sama sekali. Li Qing Shan hanya menganggapnya sebagai angin sepoi-sepoi. Sebenarnya, dalam beberapa hari terakhir, karena dia mengkhawatirkan Rusin, dia tidak berusaha memprovokasi Siang Hua Lu. Hanya saja gadis ini datang kepadanya berkali-kali, jadi dia menganggapnya sebagai cara untuk menghilangkan kebosanannya. Tatapan bermusuhan yang tak terhitung jumlahnya melesat dari sekeliling. Jika bukan karena utusan di depan, mungkin sudah ada beberapa orang yang turun tangan untuk menyelamatkan gadis itu dalam kesulitan. Para dukun yang lebih tua menggelengkan kepala mereka dengan lembut. Gadis ini jelas tertarik pada pria cantik ini, atau mengapa dia tidak bisa melepaskan diri dengan kekuatannya. Bagaimanapun, dia adalah seorang dukun sejati. Cahaya dingin melintas di mata utusan itu. Anak bodoh ini. Apa dia pikir dia bisa menyentuh daging di mulutnya hanya karena dia punya bakat? Nak, kamu dipanggil Goldia, Yue. Apakah orang barbar pemakan tulang memakan orang tuamu? Aku ingin tahu apakah mereka memakan tangan atau kaki mereka terlebih dahulu, kata seorang dukun muda dengan cat di wajahnya dengan nada jahat. Li Qingshan mempertimbangkannya sebelum melontarkan satu kata pun, kesal. Wajah dukun muda itu berubah drastis. Dengan desir, dia menghunus pedangnya. Apa katamu? Menjauhlah. Oi, bukankah kamu sengaja menindasnya? Apa hubungannya kematian orang tua Yue denganmu? Siang hualu mengerutkan kening. Kau bersembunyi di belakang seorang wanita, pengecut. Dukun muda itu meludah dengan kejam dan berbalik untuk berjalan ke depan kelompok. Dia merasakan utusan itu ada tepat di sampingnya, dan amarahnya telah hilang. Dia berbisik, Tuan, saya sudah memeriksa semuanya. Benteng Goldie memang memiliki seseorang bernama Goldie Ah, Yue, tapi dia sama sekali belum seusia ini. Saya mencoba berbicara dengannya beberapa kali, tetapi dia mengabaikan saya. Bahkan ketika aku mencoba memprovokasi dia, dia tidak mau berkata apa-apa. Ada yang aneh dengan asal-usul anak ini. Aku akan menghadapinya malam ini. Li Qingshan mengerjapkan matanya. Dia sudah merasakan bahwa akan ada beberapa kemunduran dalam perjalanan ini, tetapi kemunduran tersebut tampaknya tidak ada hubungannya dengan orang-orang barbar ini. Ini adalah reaksi dari spiritualitas penyuruh. Matahari terbenam dan bulan terbit. Api unggun menyala dan berkobar dengan ganas. Setelah melewati hutan hujan sepanjang hari, para dukun masih bisa menahannya, tapi anak-anak sudah kelelahan sejak lama. Li Qingshan duduk di bawah pohon besar yang suram jauh dari api unggun tanpa ada perubahan ekspresi. Siang Hualu duduk tepat di sampingnya dan berkata dengan bangga, Jika bukan karena wewangianku, kamu pasti sudah mati digigit serangga berbisa. Li Qingshan hanya berbaring dengan santai dan menggunakan kakinya sebagai bantal tanpa menahan sama sekali. Dia menyilangkan kaki dan mengambil posisi yang nyaman. Siang Hualu tercengang karena sikapnya yang tidak tahu malu. Dia dengan marah mengulurkan tangannya dan mencubit wajahnya, tapi gerakannya terlalu lembut. Itu lebih seperti keintiman daripada hukuman, dan ekspresinya perlahan menjadi manis. Sejak hari itu di musim semi-pemuda yang tak menua, sebuah bayangan muncul di hatinya. Dialah pria pertama yang mencium dan membelainya seperti wanita, meski dia masih anak-anak. Dia tidak pernah berpikir dia akan bertemu dengannya lagi beberapa hari kemudian, dan hari-hari yang mereka habiskan bersama membuat bayangan itu semakin dalam. Dia hanya merasa dia berbeda dari siapapun yang pernah dia lihat dalam hidupnya. Dia tampak bersinar ketika dia berdiri di tengah kerumunan, mampu mengungguli semua orang di sekitarnya. Saat ini, sebuah lagu terdengar dari samping api unggun. Itu adalah lagu daerah tentang seorang pria muda yang merayu seorang wanita. Sepuluh hari yang lalu, Li Qingshan masih menganggapnya menarik. Tetapi sekarang, dia merasa muak, terutama ketika lagu itu diarahkan ke Siang Hualu di sampingnya. Dia bernyanyi dengan sangat baik. Apakah kamu tahu cara bernyanyi? Siang Hualu terkikik saat melihat betapa tidak sabarnya dia. Tentu saja, kata Li Qingshan. Di masa lalu, dia bahkan membuat wajah pangeran si Qing menjadi gelap. Kenapa kamu tidak menyanyikannya? Jika kamu ingin mendengarkan, tentu saja. Ayo, beri aku ciuman. Aku tidak percaya padamu. Kamu pasti tidak tahu cara menyanyi. Aku tidak akan tertipu. Li Qingshan mengangkat kepalanya dan mencium bibirnya dengan lembut. Tanpa menunggu dia sadar kembali, dia mulai bernyanyi dengan lembut, di bawah sinar bulan, bambu ekor phoenix, lembut dan indah seperti kabut hijau. Wanita baik di rumah bambu, mempesona seperti Ye Mingsu. Ketika suara itu keluar, bahkan Li Qingshan sendiri merasa itu aneh. Lagu di dekat api unggun segera menjadi sunyi. Semua orang menoleh dan mengangkat telinga untuk mendengarkan. Mereka belum pernah mendengar lagu yang mengharukan seperti itu sebelumnya. Indah dan jernih seperti suara alam. Saat lagu berhenti, semua orang masih tenggelam dalam lagu tersebut. Siang Hualu, yang berada sangat dekat, memasang ekspresi tergila-gila di wajahnya. Li Qingshan menggelengkan kepalanya. Suara burung phoenix muda lebih jernih dibandingkan suara burung phoenix tua. Ini juga bisa dianggap sebagai salah satu manfaat transformasi phoenix. Indah sekali. Dari mana lagu ini berasal? Kenapa aku belum pernah mendengarnya sebelumnya? Siang Hualu kembali sadar dan berkata dengan penuh semangat. Dia benar-benar melupakan kemarahannya karena dicium secara paksa. Ada banyak hal yang belum pernah kamu dengar sebelumnya. Li Qingshan menguap. Tiba-tiba, ujung telinganya bergerak-gerak seolah sedang mendengarkan sesuatu. Saat ini, sekelompok orang mendekat. Mereka adalah orang-orang barbar dengan berbagai ukuran. Mereka menatap Li Qingshan dengan mata yang kejam. Dalam beberapa hari terakhir, Li Qingshan tidak pernah berbicara dengan siapapun. Bahkan jika seseorang mencoba berbicara dengannya, dia akan mengabaikannya. Dia tidak mengatakan apapun kepada orang-orang ini. Di mata para pengamat, dia sombong dan keluar dari kelompok, yang membuat semua orang tidak senang. Selama ini mereka menahan diri karena takut pada utusan teratai putih. Sekarang setelah mereka menerima petunjuk, mereka semua melompat keluar. Api kecemburuan berkobar dengan ganas di hati mereka, bahkan lebih panas dari api unggun. Siang Hualu berkata, Apa yang kamu inginkan? Goldia, Yue, kami ingin menantangmu. Ah, Lu, ini tidak ada hubungannya denganmu. Pergi. Li Qingshan berbaring dengan santai di atas kaki Siang Hualu dan berkata dengan acuh-ta'acuh, Saya dapat melihat bahwa kalian semua dipenuhi dengan kematian, jadi lupakan saja malam ini. Tatapannya tertuju pada utusan teratai putih yang berjanggut putih dan berambut putih di samping api unggun. Wajahnya juga tampak menakutkan. Dia takut untuk langsung menggunakan kekerasan terhadap Siang Hualu yang memiliki latar belakang, tapi itu tidak berarti dia takut untuk menyentuh seorang anak yang berencana menyusup ke sekte teratai putih. Kamu hampir mati, namun kamu masih keras kepala. Hancurkan dia. Orang-orang barbar menghunus pedang mereka dengan desir dan mengayunkannya ke bawah, menggunakan metode terbaik yang mereka bisa untuk mengatasi masalah tersebut. Siang Hualu terkejut. Dia tidak tahu kenapa sekelompok orang yang biasanya begitu ramah ini tiba-tiba menjadi begitu kejam, mencoba membunuh A. Yue. Dia akan menyerang. Dukun muda yang dimarahi Li Qingxian sudah berjalan diam-diam, berencana memanfaatkan kesempatan ini untuk menghentikannya. Bilahnya menyala dan darah menyembur. Tiba-tiba, terdengar tangisan yang menyedihkan. Untuk beberapa alasan, orang-orang barbar yang mencoba menebas Li Qingxian semuanya mendaratkan pedangnya pada diri mereka sendiri. Mereka berguling-guling di tanah kesakitan, dan dua di antaranya bahkan langsung melukai diri mereka sendiri hingga mati. Dengan itu, semua orang tercengang. Siang Hualu tidak tahu apa yang terjadi, sementara Dukun muda itu semakin bingung. Orang-orang di sekitar api unggun semakin bingung. Hanya ekspresi utusan itu yang berubah drastis. Saat itu juga, dia seperti melihat cermin. Gambar cermin air mempunyai efek memantulkan serangan musuh. Li Qingxian menggelengkan kepalanya. Menggunakannya pada orang-orang barbar ini pada dasarnya berlebihan. Apa yang kamu lakukan? Dukun muda itu berteriak pada Li Qingxian dengan nada mengancam. Utusan itu juga berdiri dan berkata dengan jujur, Nak, beraninya kamu merusak fondasi sekte teratai putih kami. Saya tidak akan melepaskanmu hari ini. Semuanya, jatuhkan dia. Dukun muda itu hendak mengambil tindakan ketika hembusan angin busuk menyapu dengan daya isap yang kuat, menyedotnya ke dalam kegelapan di balik pohon. Seekor ular piton besar yang ditutupi pola uang, memancarkan Daemon Ki, menjulurkan kepalanya keluar dari balik pohon. Lehernya menggeliat dan menelan dukun itu. Ada binatang Daemonik. Orang-orang barbar itu berteriak. Bukan, itu Dasmon. Li Qingxian mengoreksi. Dasmon ular itu tiba-tiba menoleh dan menatap Li Qingxian dan Xianghualu dengan mata dinginnya. Lidahnya yang bercabang berkedip-kedip saat mendekati mereka. Xianghualu merasakan seluruh darah di tubuhnya membeku. Dia hanya mendengar tentang teror Daemon, tapi dia belum pernah melihatnya. Sekarang setelah dia melihatnya malam ini, dia merasa itu bahkan lebih mengejutkan daripada legenda. Li Qingxian melambaikan tangannya dengan tidak sabar. Kencinglah dan makanlah. 734 Di hutan yang suram, api unggun berkobar, dan mata ular itu berkedip-kedip. Bau busuk meresap ke udara. Ia mendengarkanmu. Xianghualu menatap Li Qingxian. Dia tidak tahu harus berkata apa. Dia sudah tahu sejak lama bahwa dia jelas bukan manusia seperti yang terlihat di permukaan. Hanya kekuatannya yang mengerikan saja sudah cukup bagi para dukun untuk mengungguli dia, tapi dia tidak pernah mengira dia benar-benar bisa memerintah Dasmon ular. Li Qingxian melompat berdiri dan mengangkat dagunya. Bukankah kamu sama? Besiaplah untuk berangkat. Jangan takut, semuanya. Bunuh daemon malang yang tersisa dari pemujaan dewa ular. Tuan Altar? Tidak, Ibu Suci akan memberimu hadiah besar. Utusan Rastrate Putih memerintahkan dengan keras dan menyerang lebih dulu. Dia menggerakkan artefak spiritual yang menyerupai taring dan menembakkannya ke arah Dasmon ular. Para dukun juga membangkitkan kekejaman mereka. Mereka mengeluarkan senjata dan menggunakan seni dukun, menyerbu ke arah Dasmon ular sambil berteriak. Dasmon ular itu mengayunkan ekornya dan menghempaskan artefak spiritual tersebut. Tiba-tiba ia membuka mulutnya yang menganga dan menyemburkan kabut. Ah, mataku, itu kabut beracun. Mundur. Di antara teriakan-teriakan itu, seorang dukun berseru, matilah, Dasmon celaka. Tiba-tiba, dia keluar dari kabut beracun. Dia memegang pisau baja berkilau dan mengayunkannya ke titik lemah Dasmon ular itu. Tubuh raksasa Dasmon ular yang panjangnya lebih dari 30 meter melingkar dengan cepat, melingkari sang dukun. Dengan muncrat, dia hancur berkeping-keping, dan darah menyembur beberapa meter ke udara. Bilah baja itu berputar dan menusuk ke tanah. Benar-benar sekelompok orang barbar yang bodoh. Itu adalah daemon dengan kemampuan bawaan. Jika lelaki tua dari sekte Tratai Putih bersedia mempertaruhkan nyawanya, kita mungkin bisa melakukan perlawanan. Namun, dia jelas hanya menggunakan satu serangan sebelum berbalik dan melarikan diri sejak lama. Dia benar-benar berlari lebih cepat dari kelinci. Dasmon ular itu seperti aliran sungai pegunungan yang berkelok-kelok dan mengamuk, merayap dengan cepat. Beberapa saat kemudian, ia menelan lebih dari selusin orang. Entah itu dukun yang mengetahui seni dukun atau orang barbar biasa, tidak satupun dari mereka yang menjadi lawannya. Mereka tidak bisa lagi menahan rasa takutnya, berbalik dan lari ke dalam hutan. Kabut beracun yang melonjak tidak menyebar. Tiba-tiba, ia berubah menjadi ular kabut dan melesat ke arah orang-orang barbar yang melarikan diri. Selama mereka bersentuhan dengan kabut beracun, orang-orang barbar akan segera mati, sementara para dukun akan terjerat-erat. Mereka akan lebih mati daripada mati dalam waktu dekat. Untuk bisa menggunakan kemampuan bawaannya untuk melakukan transformasi seperti itu, dia tidak terlihat seperti monster biasa. Dia mendengar lelaki tua itu menyebutkan sesuatu tentang pemujaan dewa ular. Apakah daemon ular ini bagian dari sebuah organisasi? Itu menjelaskannya, hanya dengan ajaran iblis yang kuat barulah ia memiliki spiritualitas seperti itu. Saat Li Qingshan merenung, dia mengambil siang hualu dan terbang ke hutan, menghilang di malam hari dalam sekejap mata. Iblis ular mengangkat kepalanya dan melihat ke arah dia menghilang beberapa saat sebelum menundukkan kepalanya, terlihat santai. Saat itu juga, ia merasakan teror yang luar biasa, seolah-olah ia telah bertemu dengan musuh alaminya. Ini bukanlah lawan yang bisa dikalahkannya. Tidak buruk, ikan besar, orang-orang dari sekte teratai putih pantas mati. Para anggota suku ini sebenarnya meninggalkan dewa ular dan mencari perlindungan pada sekte teratai putih. Mereka pantas mati. Tidak lama kemudian, seorang pria pucat dan kurus keluar dari hutan. Dia melihat sekeliling dan menganggup puas. Setan ular yang dikenal sebagai Big Stripe, dengan erat membungkuk dan mengusap kepalanya ke pria itu, mengeluarkan suara mendesis seolah-olah sedang mengatakan sesuatu. Apa? Tiga dari mereka lolos. Ada salah satu dari mereka dari sekte teratai putih. Ayo kejar dia. Namun, Iblis ular mondar mandir, menolak untuk maju. Ia hanya mendesis terus-menerus. Salah satu dari mereka adalah anak yang sangat menakutkan, sama menakutkannya dengan ibumu. Nyonya benang emas adalah Jendral Daemon yang perkasa. Baiklah, kita harus segera kembali dan melaporkan hal ini kepada Bu agar dia dapat mengambil keputusan. Pria itu mengerutkan kening karena tidak percaya. Jika anak itu adalah anggota sekte teratai putih, garis besar pasti sudah mati. Utusan sekte teratai putih melarikan diri dengan liar, dan hutan di sekitarnya surut. Dengan keakrabannya dengan Medan dan orang-orang barbar sebagai umpan, dia sebenarnya berhasil melarikan diri. Wajahnya tidak lagi menunjukkan kebaikan sama sekali. Dia mengutuk dengan kejam. Persetan dengannya, kalian semua tetaplah di altar Zilotus dan bersenang-senanglah, tinggalkan aku yang mengambil risiko. Pasti wanita jalang itu, krisantemum fragilis, yang berkolusi dengan sisa-sisa pemujaan dewa ular. Anak itu jelas-jelas pengkhianat. Setelah aku melaporkan hal ini kepada pemimpin altar, aku akan membantai klan bunga wangimu sampai akhir. Oi, apa yang kamu ocehkan? Apa yang kamu katakan? Utusan sekte teratai putih tiba-tiba berbalik. Sebelum dia menyadarinya, anak bernama Goldia, Yue telah berlari di sampingnya dengan senyuman di wajahnya. Sementara itu, Xiang Hualu menatapnya dengan tidak percaya. Dia berjuang untuk percaya bahwa lelaki tua yang ramah itu benar-benar akan mengatakan sesuatu yang begitu kejam. Tiba-tiba hatinya menegang. Tidak, aku jelas bukan lawan bajingan kecil ini. Apa yang saya lakukan? Hati-hati, Li Qing San menunjuk ke depan. Apa? Bayangan hitam bergegas mendekat. Dengan suara keras, utusan itu menghantam pohon dengan keras sebelum jatuh ke tanah. Daun-daun berdesir dan jatuh ke tanah. Meskipun dia dilindungi oleh ki aslinya dan tidak mengalami luka berat, dia tetap merasa pusing. Tubuhnya ditutupi dedaunan berguguran dan lumpur. Dia berada dalam kondisi yang sangat menyesal. Li Qing San menginjak kepalanya. Silakan terus memimpin. Bawa kami ke altar si lotus. Utusan itu bersujud di tanah. Saya bersedia bergabung dengan pemujaan suci dan menjadi hamba paling setia Tuan Dewa Ular. Sekte Teratai Putih benar-benar mengalami kemunduran seiring berjalannya waktu. Li Qing San mengerucutkan bibirnya. Dia ingat bahwa Sekte Teratai Putih memiliki teknik yang dapat mengendalikan pikiran orang yang berasal dari teknik kebijaksanaan Imbuemen. Sepertinya ini disebut teknik pembersihan jantung dari Clear Ripple. Setelah terpengaruh oleh teknik ini, kecuali seseorang yang sepelin Kian Rongzi, tidak ada seorang pun yang tidak akan terpengaruh dan tetap setia pada Sekte Teratai Putih. Jelas sekali, lelaki tua ini tidak memenuhi syarat untuk terpengaruh oleh teknik tersebut. Dia dengan santai mengambil 100 kantong harta karun dan membukanya untuk melihatnya. Ruang di dalamnya juga sangat kecil, berisi makanan, air, dan pil. Ada juga peta yang terbuat dari kulit binatang tak dikenal. Meskipun itu bukan item bermutu tinggi seperti peta mental, itu digambar dengan sangat detail. Dia dengan santai memberikan peta itu kepada Siang Hualu. Bisakah kamu memahaminya? Siang Hualu melihatnya sekilas dan mengangguk. Saya bisa. Bahkan sebelum dia selesai, terdengar bunyi gedebuk. Li Qing Shan meremukan kepala di bawah kakinya. Kalau begitu ayo pergi. Kemana? Jantung Siang Hualu tiba-tiba berdetak kencang. Tentu saja ke Zilotus Altar Sekte Teratai Putih. Saya ingin pulang ke rumah. Siang Hualu berkata dengan wajah muram. Dunia luar terlalu menakutkan. Saat kita sampai di Altar Zilotus, aku akan mengantarmu pulang. Jangan khawatir, tidak akan ada bahaya jika kamu mengikutiku. Ayo cari tempat untuk istirahat malam ini dan berangkat besok. Li Qing Shan melihat bahwa dia tampak seperti akan menangis dan merasakan kelembutan terhadap kaum hawa. Dia mengusap kepalanya dan berbicara dengan cara yang sangat lembut. Siang Hualu menganggup dengan air mata berlinang. Li Qing Shan menggendongnya, membentangkan sayapnya, dan terbang menjauh. Rencananya untuk menyelinap ke Sekte Teratai Putih tidak berubah. Kalau tidak, dia harus menyerang Zilotus Altar secara langsung. Membunuh Zilotus Altar Lord bukanlah hal yang sulit, tapi dia tidak ingin menarik perhatian seluruh Sekte Teratai Putih. Selama dia mengatakan bahwa mereka telah diserang oleh ular besar dan mereka telah melarikan diri, dengan Siang Hualu sebagai saksinya, tidak akan sulit untuk menyelinap masuk. Kabutnya sangat tebal sehingga orang bahkan tidak bisa melihat jari mereka sendiri. Melihat ke bawah dari atas, tampak seperti lautan pepohonan yang tak berbatas tertutup selimut tebal, atau seperti lautan awan yang turun dari langit. Sebuah gunung menembus lautan kabut seperti pulau yang terapung sendirian. Angin bersiul di puncak gunung, dan bendera dengan bunga teratai putih berkibar tertiup angin. Siang Hualu berdiri di puncak gunung dan mengarahkan pandangannya ke lautan kabut. Dia sedikit mengernyit. Melihat waktu, ah, lu seharusnya sudah tiba kemarin. Kenapa dia masih belum terlihat? Apa terjadi sesuatu? Baru setelah bergabung dengan sekte teratai putih barulah dia menyadari bahwa sekte teratai putih yang tampaknya kuat bukannya tanpa lawan. Hanya saja dia tidak menyadari hal ini ketika dia berada di levelnya. Meskipun kultus dewa ular telah dikalahkan, sisa kekuatan mereka masih menakutkan. Menghancurkan suku dukun seperti klan Siang Hua pada dasarnya semudah menghancurkan serangga. Bu, seorang pria dan seorang wanita telah tiba di kaki gunung. Salah satu dari mereka mengaku sebagai adik perempuan Anda. Hanya mereka berdua. Iya. Siang Hua Zee tiba di kaki gunung. Beberapa murid sekte teratai putih telah berkumpul di sana. Dia menyebarkan sebagian kabut dan melihat Siang Hua Lu dan Li Kingshan melalui formasi. Dia bertanya dengan heran, ah, lu, di mana yang lainnya? Kak, kami bertemu dengan seekor ular besar. Yang lain semuanya mati. Kami baru berhasil melarikan diri setelah mengalami begitu banyak kesulitan. Mata Siang Hua Lu berkaca-kaca saat dia terus-menerus melirik ke belakang dengan gugup. Seolah-olah seekor ular besar akan keluar dari kabut kapan saja. Li Kingshan dipenuhi dengan kekaguman. Tak heran jika banyak yang bilang perempuan adalah aktor alami. Dia tidak tahu bahwa meskipun usianya masih muda, kemampuan aktingnya sebenarnya sangat bagus meskipun penampilannya polos. Tentu saja, ini juga merupakan hasil dari pelatihannya sebagai sutradara dan penulis naskah. Aku juga tidak boleh kalah darinya. Dengan tekad ini, Li Kingshan menggigit bibirnya dan meraih tangan Siang Hua Lu dengan kuat. Dia menahan rasa takutnya dan bertingkah seperti anak menyedihkan yang sepenuhnya bergantung pada Siang Hua Lu. Pemujaan Dewa Ular, Siang Hua Zi terkejut. Ekspresi murid-murid lain dari sekte teratai putih juga berubah. Buka formasinya, kata Siang Hua Zi. Identitas mereka tidak diketahui. Kita tidak bisa membiarkan mereka masuk. Seorang pria parubaya berjalan dari kabut. Dia tegas. Auranya terasa berat. Dia sudah bisa dianggap sebagai praktis siki tingkat tinggi. Dia saudara perempuanku yang ketiga. Apa yang perlu dibingungkan? Bagaimana dengan anak itu? Jangan bilang kamu kenal dia juga. Huh, jangan bilang kamu bahkan takut pada anak kecil. Ini melibatkan pemujaan Dewa Ular. Tanpa perintah dari pemimpin altar, saya tidak akan membiarkan siapapun dengan identitas yang tidak diketahui memasuki si Lotus Altar. Jika dia benar-benar menemukan sisa-sisa pemujaan Dewa Ular, dia pasti akan mati. Bagaimana mereka berdua bisa lolos? Wajah pria parubaya itu penuh keraguan. Baiklah, aku tidak akan bertengkar denganmu, biarkan saja adik ketigaku masuk. Saya adalah murid utusan Tuan. Saya juga seorang murid dari sekte Teratai Putih. Jangan tinggalkan aku di luar. Li Qingshan berteriak dan mencubit Siang Hualu. Siang Hualu buru-buru berkata, Benar, kakak kedua. Dia dipanggil Goldia, Yue. Dia bukan orang yang tidak dikenal. Dia ikut denganku dari pasar Bunga Wangi. Jika kamu meninggalkannya di luar, dia akan mati. Saat ini, suara samar datang dari puncak gunung. Biarkan mereka masuk. Aku ingin bertanya pada mereka apa yang terjadi. Ya, Tuan Altar. Semua orang menjawab. Siang Hualu berkata, Ah Lu, ikutlah denganku. Dan kamu juga, nak. Siang Hualu dan Li Qingshan berhasil melangkah ke Altar Zilotus. Sudut bibir Li Qingshan sedikit melengkung. Selama mereka bisa melewati ini, sisanya akan mudah. Dia bisa merasakan Siang Hualu sedikit gemetar, jadi dia mencubit tangannya dengan nyaman. Siang Hualu melirik Siang Hualu. Sebagai seorang saudari yang tumbuh bersama sejak muda, dia dapat dengan jelas merasakan bahwa Siang Hualu tidak santai setelah memasuki Altar Zilotus. Sebaliknya, dia menjadi semakin gugup. Itu mungkin karena mereka akan bertemu dengan Altar Master. Sebaliknya, anak di sampingnya lah yang merasa sangat santai. Penampilan yang sangat tampan itu bahkan lebih menarik perhatian. Rombongan tiba di aula utama di puncak gunung. Seorang pria berjubah putih bersulam bunga teratai duduk di singgah sana di atas alas teratai dan menunduk dengan dingin. Sosoknya sangat kurus dan aneh, seperti kerangka yang terbungkus kulit dan tulang. Rambutnya, campuran hitam dan putih, jarang terkulai. Dia tampak menakutkan dan menakutkan. Salam, Tuan Altar. Semua orang berkata dengan keras. Li Qingshan telah mengetahui dari Krisantemum Fragilis bahwa sebagian besar pemimpin Altar Sekte Teratai Putih adalah dukun kuat yang telah mengalami kesengsaraan surgawi pertama di hutan Provinsi Kabut. Mereka telah ditundukkan satu persatu dan dianugerahi gelar Master Altar, mendirikan 24 cabang batang surgawi dan cabang duniawi. Masing-masing dari mereka setia pada Sekte Teratai Putih. Oleh karena itu, meskipun mereka adalah Master Altar dari Sekte Teratai Putih, mereka sebenarnya masih mempraktikan seni dukun dari suku mereka sendiri, jadi mereka jelas berbeda dari kultifator biasa. Siang Hualu menceritakan semua yang telah terjadi. Semua yang dia katakan pada dasarnya benar, jadi dia tidak meninggalkan apapun. Dia bahkan mengarang identitas dan asal-usul Li Qingshan dengan cukup baik. Jika dia tidak mengirim orang untuk menyelidikinya dengan cermat, akan sangat sulit untuk mengungkapnya saat itu juga. Selama Li Qingshan mengambil kembali lapangan asura dari Siang Huasi, semuanya akan baik-baik saja. Pemimpin Altar menganggup dari waktu ke waktu. Ketika dia mendengar tentang bagaimana ular itu melahap utusan itu, dia bahkan meraung, mereka yang menyinggung Sekte Teratai Putih kita harus dibunuh tidak peduli seberapa jauh mereka berada. Sisa Dewa Ular tidak akan berumur panjang lagi. Para pengikut mengikuti dan berteriak, mereka yang menyinggung Sekte Teratai Putih kami harus dibunuh tidak peduli seberapa jauh mereka berada. Sisa Dewa Ular tidak akan berumur panjang lagi. Li Qingshan merasakan hawa dingin di hatinya, tetapi dia dapat mendengar bahwa slogan Master Altar datang dari lubuk hatinya dan hampir sepenuhnya tulus. Di sisi lain, meski suara para pengikutnya nyaring dan jelas, namun tidak ada ketulusan di dalamnya. Tatapan kepala Altar tiba-tiba tertuju pada Li Qingshan. Bakat yang begitu tampan bisa lahir di suku barbar sekecil itu. Li Qingshan menunduk, tidak bisa berkata-kata. Dia seperti anak kecil yang gugup yang tidak tahu harus berbuat apa. Nak, ketua Altar sedang berbicara denganmu. Tria parubaya yang menolak mengizinkan Li Qingshan masuk baru saja berkata dengan suara rendah. Dia masih muda, dan dia sudah sangat menderita. Dia masih belum sadar. Kalian semua, pergi dan istirahatlah yang baik. Sekte Teratai Putih tidak akan meninggalkan pengikutnya. Bunda Suci Bodhisattva mengawasi kalian semua dari surga. Ah si, kamu di sini. Setelah para pengikutnya bubar, pemimpin Altar berkata dengan dingin, adik perempuanmu berbohong. Ada yang salah dengan bocah itu. Hati Siang Huazi bergetar. Klan Bunga Wangi kami benar-benar setia kepada Bunda Suci dan Guru Altar. Aku percaya Klan Bunga Wangi masih setia kepada Bunda Suci, tapi beberapa orang akan selalu tersihir. Pergi dan tanyakan baik-baik, belum terlambat untuk memperbaiki perilakumu. Bagaimana kalau mereka masih mengatakan hal yang sama? Kalau begitu bawa mereka ke sini, aku punya cara untuk membuat mereka mengatakan kebenaran. Senyuman kejam muncul di wajah pemimpin Altar. Ya, hati Siang Huazi bergetar. Jika benar-benar mencapai tahap itu, kondisinya akan lebih buruk daripada kematian. Jangan khawatir, saya juga akan mengingat kontribusi Anda. Selama Anda tidak pilih kasih, Anda tidak akan terlibat. Li Qingshan dan Siang Huazi baru saja menetap di kediaman masing-masing ketika Siang Huazi datang mencarinya. Sebelum dia dapat berbicara, Li Qingshan menyerahkan surat krisantemum fragilis miliknya. Siang Huazi menerima surat itu dengan bingung. Setelah membacanya, ekspresinya berubah beberapa kali. Pada akhirnya, dia menggosok kedua tangannya dan menghancurkan surat itu menjadi bubuk. Dia berkata dengan garang, ada yang tidak beres denganmu. Bagaimana kamu menyihir ahlu dan ibuku? Dia awalnya mengira Siang Huazi hanya diancam. Dia tidak menyangka krisantemum fragilis juga akan menjadi gila, malah menyuruhnya untuk bekerja sama dengan tindakan bocah ini dan mendengarkan semua perintahnya. Ini adalah sekte teratai putih. Apakah dia benar-benar ingin klan bunga wangi dimusnahkan? Li Qingshan tidak berpura-pura lagi. Dia dengan santai duduk di kursi, dan berkata, tolong berikan benda itu kepadaku. Sepertinya kamu tidak membawanya. Ayo cepat ambil. Saya sudah menawarkan barang yang Anda bicarakan kepada ketua altar. Jika Anda menginginkannya, ikutlah dengan saya. Siang Huazi berkata dengan tenang. Antara sekte teratai putih dan bocah nakal yang asal-usulnya tidak diketahui, tidak perlu memilih. Saat ini, dia hanya mempertimbangkan cara membersihkan klan bunga wangi dari kejahatan mereka. Apakah itu master altar si lotus yang tadi? Apakah masih di tangannya? Li Qingshan mengerutkan kening. Orang biasa tidak akan bisa mengatakan bahwa itu adalah harta karun misterius, tapi pemimpin altar pasti bisa melakukannya. Dia jelas berada di bawah pengaruh teknik pembersihan jantung dari Clear Ripple. Pikirannya sudah menjadi agak tidak normal. Jika dia secara langsung mempersembahkan ladang asura kepada Bunda Tratai Putih karena kesetiaannya pada agama suci, maka itu akan merepotkan. Tentu saja, Siang Huazi mencibir ke dalam. Benar saja, Anda takut. Lebih baik jika kamu menolak untuk melihat pemimpin altar bersamaku, atau aku akan langsung membunuhmu atas nama perlawanan. Namun yang mengejutkannya, Li Qingshan berkata dengan tergesa-gesa, ayo pergi sekarang. Meskipun kata-kata Siang Huazi membuatnya sedikit rileks, dia tidak berani mempercayainya sepenuhnya. Jika terjadi sesuatu yang tidak terduga, lebih baik dia mengambil kembali lapangan asura sesegera mungkin. Siang Huazi mengerutkan alisnya dan tidak berkata apa-apa. Niat membunuh muncul darinya. Dia tidak ingin dia berbicara sembarangan di depan pemimpin altar. Li Qingshan berkata dengan tenang, bawalah aku bersamamu, demi kamu menjadi saudara perempuan, dia sepertinya memohon, tapi Siang Huazi tersentak. Dia tidak ingin menyembunyikan identitasnya, juga tidak ingin melarikan diri. Apakah dia tidak mengetahui kekuatan seorang Master Altar? Mungkin ada kemungkinan lain. Kemungkinan itulah sebabnya ibunya yang kejam menulis surat seperti itu. Baiklah, ikut aku. Mereka berdua kembali ke tempat mereka datang, segera kembali ke Aula di puncak gunung. Pemimpin altar masih duduk di sana, menatap ke bawah dengan sedikit keraguan. Dia mendapat hasil dari interogasi begitu cepat. Sebelum Siang Huazi bisa berkata apapun, Li Qingshan mengambil satu langkah ke depan dan memberi isyarat dengan tangannya. Pernahkah kamu melihat sesuatu sebesar ini yang sepertinya terbuat dari kain? Dua titik cahaya dingin meledak di mata pemimpin altar. Dia mengambil sesuatu dari lengan bajunya. Apakah kamu membicarakan hal ini? Itu adalah lapangan Asura. Terima kasih, tolong kembalikan padaku. Li Qingshan menghela nafas dalam-dalam, merasa sangat nyaman. Kenyataannya, dia terlalu khawatir. Teknik pembersihan hati dari Clear Ripple, berasal dari teknik imbuemen kebijaksanaan hebat. Meskipun hal ini memiliki efek hampir seperti mencuci otak, memungkinkan mereka membentuk logika pemikiran yang benar-benar baru, tidaklah mudah untuk menghapus kesadaran diri seorang kultifator dan mengubahnya menjadi budak. Terlebih lagi, bagi sekte teratai putih, kerugiannya lebih besar daripada keuntungannya. Setelah pemimpin altar melihat lapangan Asura di tangan Siang Huazi, dia segera menyadari bahwa ini adalah artefak legendaris. Dia sangat menghargainya, dan itu bahkan lebih berharga daripada putranya sendiri. Sekitar setahun terakhir ini, tidak ada momen di mana dia tidak ingin memperbaikinya. Meskipun dia setia kepada sekte teratai putih, dia juga ingin meningkatkan budidaya dan statusnya, dan melampaui master altar lainnya. 736. Di aula, bahkan sebelum Siang Huazi dapat menjawab, dia terlempar karena gelombang kejut. Dia melebarkan matanya ke udara, hanya untuk melihat tubuh kurus aneh sang penguasa altar dengan cepat membengkak di atas alas teratai. Dalam sekejap mata, dia berubah menjadi pria berotot dan kokoh. Rambut hitamnya yang mengilap tergerai, dipenuhi kekuatan hidup yang melimpah. Kehadirannya meningkat dengan cepat, memenuhi seluruh aula. Itu Gu Aura tersembunyi. Anak bodoh ini pasti sudah mati hari ini. Jangan sampai terseret olehnya lagi. Gu Aura tersembunyi biasanya menyembunyikan semua aura dan kis spiritualnya di dalam tubuhnya. Meski akan membuat orang tampak kuyuh, hal itu bisa memperpanjang umur mereka dan menyembunyikan aura mereka. Begitu meletus pada saat yang genting, ia akan mengeluarkan kekuatan besar. Seni dukun di selatan sering disebut sebagai seni dukun Gu, yang menunjukkan betapa pentingnya Gu ini. Banyak dukun yang membudidayakan dengan cara mengasuh Gu, yang terbagi menjadi pengasuhan internal dan pengasuhan eksternal. Pengasuhan internal adalah memelihara Gu di dalam tubuh, menjadi satu dengan Gu dan mengeluarkan berbagai kekuatan. Itu mirip dengan inti daemon dari daemon. Pemeliharaan eksternal adalah memurnikan berbagai serangga Gu dan mengendalikan mereka untuk bertarung. Ada banyak serangga, tapi dukun memanfaatkan kecerdasan rendah mereka, menciptakan segudang seni gu dukun. Mereka bisa menyerang, bertahan, mengutuk, atau meracuni. Mereka bisa melakukan apa saja. Namun, hal ini ditinggalkan oleh komunitas budidaya ortodoks. Lagi pula, tidak ada seorang pun yang suka memiliki serangga di dalam tubuhnya, dan seiring berjalannya waktu, bahkan temperamen mereka pun akan terpengaruh. Mereka akan menjadi sama kejam dan dinginnya dengan serangga. Tuan Altar sangat marah. Dia menghunus pedangnya dengan suara dentang dan mengayunkannya ke bawah dari jarak beberapa meter. Cahaya kemasan melonjak, berubah menjadi aura pedang yang panjangnya beberapa meter. Bilahnya hanyalah artefak spiritual. Sepertinya dukun sebenarnya tidak terlalu ahli dalam menempa artefak, tapi tampaknya cukup kuat. Sebaiknya aku tidak menimbulkan gangguan apapun. Dihadapkan pada aura pedang yang masuk, Li Qingshan tidak mengelak sama sekali. Dia melompat untuk menerima pedang itu saat dia mengevaluasinya di dalam. Gambar cermin air. Tuan Altar segera kehilangan jejak Li Qingshan. Sebaliknya, dia melihat dirinya sendiri. Sebuah cermin besar tiba-tiba muncul di hadapannya, dan bayangannya di cermin mengayunkan pedangnya. Saat aura pedangnya mendarat di cermin, mata Li Qingshan membelalak. Saat aura pedangnya menghantam cermin, seolah-olah dia tidak mengenai apapun. Namun, aura pedang yang awalnya hanya pantulan di cermin tiba-tiba terbang keluar dan menebas ke arahnya. Meski sedikit menyusut, namun tetap setajam sebelumnya. Meskipun Zilotus Altar Lord terkejut, dia tidak panik. Platform teratai di bawah kakinya bersinar terang. Mereka berubah menjadi kelopak teratai putih bersih. Itu mekar. Ketika pedang energi mendarat di teratai, pedang itu langsung hancur. Alas teratai adalah benda suci yang dianugerahkan ibu teratai putih kepada Raja Altar. Dia duduk di atasnya dan berkultivasi. Tidak hanya dapat menenangkan pikiran dan meningkatkan kecepatan kultivasi seseorang, tetapi juga tidak perlu khawatir dengan serangan dari luar. Pertahanannya sangat kuat. Permukaan cermin pecah tanpa suara, dan Li Qingshan muncul sekali lagi. Dia telah menjelma menjadi seorang berambut merah, bermata merah, sepasang tanduk di kepalanya, dan sepasang sayap di punggungnya. Dengan kepakan Windflame Wings, dia berubah menjadi seberkas cahaya merah. General Iblis yang berubah bentuk. Raja Altar tiba-tiba merasakan rasa takut yang belum pernah terjadi sebelumnya ketika dia bertemu dengan mata merah itu. Ketika dia memikirkan situasi ketika dia pertama kali melihat ibu teratai putih, dia pada dasarnya kehilangan keinginan untuk melawan. Namun, ini hanya kelemahan sesaat. Dia berteriak dan mengayunkan pedangnya lagi. Namun, dia menyalurkan sebagian besar energi spiritualnya ke platform teratai di bawah kakinya. Teratai putih mekar lebih cemerlang lagi, membungkusnya selapis demi selapis. Dia berpikir bahwa dia berada dalam posisi yang tak terkalahkan. Gemetar Iblis Kerbau Li Qingshan meninju, dan kekuatan getar hitam pekat mengiris ke lopak teratai, menghancurkannya menjadi potongan-potongan yang rapuh seperti kertas. Bagaimana ini mungkin? Sebelum penguasa Altar bisa kembali sadar, Li Qingshan telah tiba tepat di hadapannya. Dia mengayunkan pedangnya ke bawah. Li Qingshan menangkap pedang itu dengan tangan kirinya dan mencengkeram leher Raja Altar dengan kuat dengan tangan kanannya. Tuan Altar terkejut. Dia masih ingin melawan, tapi kekuatan getar memenuhi seluruh tubuhnya. Dia tidak dapat mengumpulkan energi spiritual sama sekali, dan dia terdesak ke tanah dalam sekejap mata. Li Qingshan meletakkan satu kaki di atas kepalanya dan memegang lapangan Asura dengan satu tangan, mempelajarinya dan mengutak atiknya. Dia dipenuhi dengan kegembiraan karena dapat memulihkan sesuatu yang telah hilang. Ladang Asura belum disempurnakan oleh penguasa Altar. Dengan budidaya kesengsaraan surgawi pertama, dia jauh dari memenuhi syarat untuk mengendalikan harta karun misterius. Bahkan dengan kekuatannya saat ini, perlu upaya untuk memperbaikinya lagi. Semuanya dimulai dan berakhir dalam sepersekian detik. Baru sekarang Siang Huazi terjatuh ke tanah. Dia menatap pemandangan ini dengan tidak percaya. Raja Altar yang kuat sebenarnya telah dikalahkan dan ditangkap dalam sekejap. Dia tidak bisa tidak bersuka cita karena dia telah bertindak gegabuh. Siapa anak ini? Tidak, dia bukan manusia. Dia adalah seorang Dasmon. Setidaknya, dia adalah General Daemon yang berwujud manusia. Dan, anehnya, rambut merah dan mata merah itu tidak asing baginya. Dia memikirkan sesuatu yang telah dia selidiki lebih dari setahun yang lalu dan berseru, Kamulah bayi itu. Li Qingshan melirik ke arahnya dan menendang kepala Altar Lord. Betapa bodohnya, menurut Anda, orang seperti apa yang memiliki harta karun misterius? Anda benar-benar berani menyerang saya. Harta karun misterius, Benda menakjubkan itu sebenarnya adalah harta karun misterius yang legendaris. Saya sebenarnya memiliki harta karun misterius sebelumnya. Siang Huazi bahkan lebih terkejut lagi. Tuan Altar tidak pernah memberitahunya tentang hal ini. Dia hanya menyuruhnya untuk tidak memberitahu siapapun tentang keberadaan harta karun misterius ini. Selain merasa kaget, ia juga merasakan penyesalan yang mendalam. Namun, jika dipikir lebih jauh, harta karun misterius bukanlah sesuatu yang bisa dia miliki, atau itu hanya akan menimbulkan masalah besar. Tuan Altar adalah buktinya. Apakah kamu sisa dari kultus dewa ular? Jika kau membunuhku, Ibu Suci pasti akan membalaskan dendamku. Tuan Altar berbicara dengan kejam, tetapi dia tidak berani melakukan gerakan yang tidak perlu saat dia berbaring di tanah. Selama kaki di atas kepalanya mengerahkan kekuatan sekecil apapun, dia akan berakhir dengan kepala di tanah. Bertahan hidup adalah naluri manusia, apalagi orang seperti dia yang memiliki status mulia dan kekuatan besar. Dia tidak pernah menyangka lawannya begitu kuat, sehingga dia tidak bisa menggunakan banyak tekniknya tepat waktu. Namun, karena lawan tidak langsung membunuhnya dan malah memilih untuk menangkapnya, dia pasti merasa was-was. Apakah aku terlihat seperti ular? Secerca harapan muncul di hati sang penguasa Altar. Karena dia bukan anggota kultus dewa ular, dia tidak perlu membunuhnya. Biarkan aku pergi, dan aku akan memperlakukannya seolah tidak terjadi apa-apa. Tidak, saya bahkan dapat merekomendasikan Anda untuk bergabung dengan sekte teratai putih. Apakah aku terlihat bodoh? Li Qingshan berjongkok sambil tersenyum dan mengeluarkan seratus kantong harta karun milik Raja Altar. Dia dengan santai memasukkannya ke dalam dantiannya, dan ketika dia menariknya keluar lagi, dia telah mengambil seekor serangga kecil berwarna hitam yang panjangnya tiga inci. Ia terus-menerus berjuang di tangannya, menjaga hubungan dengan penguasa Altar. Tampaknya seperti inti daemon-daemon. Seni dukun Gu sungguh menarik. Cahaya dingin melintas di mata pemimpin Altar. Serangga itu tiba-tiba membengkak dan menjadi ganas, menggigit pergelangan tangan Li Qingshan dengan kejam. Li Qingshan menutup tangannya dengan lembut, dan dengan kilatan cahaya biru, serangga itu kembali ke ukuran aslinya. Ia tergeletak diam di sana, tanpa bergerak sama sekali. Sepotong rasa kasihan yang dimiliki Tuan Altar terhadap Tuan Altar telah sepenuhnya ditekan. Anda. Tuan Altar tiba-tiba memuntahkan setegup darah. Tubuhnya dengan cepat layu, kembali ke kondisi kerangka aslinya. Jelas sekali, kehilangan serangga tersebut telah merusak fondasinya, menyebabkan budidayanya menurun drastis. Aku akan mengambil serangga itu, tapi aku akan mengampuni hidupmu untuk saat ini. Li Qingshan menekankan tangannya ke kepala Raja Altar, dan cahaya biru memancar, sepenuhnya menekan sisa kehadirannya dan bahkan kesadarannya. Dia berbaring di sana tanpa bergerak seperti mayat. Dia jelas tidak melakukan ini karena kebajikan. Kebajikan terhadap musuh-musuhnya adalah kekejaman terhadap dirinya sendiri. Kemungkinan besar penguasa Altar memiliki lampu kehidupan di Altar Utama Sekte Teratai Putih. Jika dia membunuhnya, Ibu Teratai Putih mungkin akan segera membunuhnya. Dia masih ingin menyempurnakan lapangan Asura di sini. Ah, Yue, kamu baik-baik saja. Siang Huazi menoleh ke belakang, hanya untuk melihat Siang Hualu bersandar pada pilar saat dia bertanya dengan ketakutan. Dia mendengar bahwa Siang Huazi telah membawanya ke puncak gunung lagi, jadi dia diam-diam bergegas ke sana, takut sesuatu akan terjadi padanya. Gadis kecil itu benar-benar mempunyai perasaan padaku. Pelatihan selama ini tidak sia-sia. Meski begitu, dia masih muda dan naif. Jika itu adalah krisantemum fragilis, dia tidak akan pernah mempertaruhkan nyawanya. Li Qingshan tersenyum. Dalam beberapa hari terakhir, dia berduaan dengan seorang wanita, menghabiskan siang dan malam bersama. Bukan berarti dia adalah pria yang jujur, dan Siang Hualu hanya merasa enggan, jadi dia telah memanfaatkannya sejak lama. Dia sedang dalam suasana hati yang baik saat ini, jadi dia dengan santai melemparkan seratus kantong harta karun sang penguasa altar kepadanya bersama dengan gua ora tersembunyi. Ini, ini untukmu. Selama dia menyempurnakan lapangan Asura, dia akan bisa mendapatkan kembali semua kekayaannya. Seratus kantong harta karun milik orang barbar benar-benar tidak berarti apa-apa di matanya. Adapun dukun Gu, itu bahkan lebih tidak berguna baginya. Dia sudah memiliki cukup jalur kultifasi. Mutiara samudera, hati iblis, dan jimat ilahi ciptaan agung semuanya menunggunya untuk menyerapnya kembali ke dalam tubuhnya. Bagaimana dia bisa membagi perhatiannya? Ini, serangga Gu. Siang Hualu menerima seratus kantong harta karun dan gua ora tersembunyi dengan linglung. Dia memandang Li Qingshan, Siang Hualu, dan kemudian ke altar Lord di tanah. Dia masih tidak mengerti situasinya. Mata Siang Huazi dipenuhi dengan keterkejutan dan rasa iri. Dia sebenarnya telah memberikan kekayaan yang begitu besar kepada Ahlu tanpa ragu-ragu. Ahlu hanya membantunya berbohong. Dibandingkan dengan usahanya yang sungguh-sungguh di altar Zilotus, itu sangat mudah hingga membuatnya cemburu. Pantas saja ibu menyuruhku untuk bekerja sama dengannya dengan segenap kekuatanku, aku mungkin mendapat banyak manfaat juga. Dibandingkan memanjat sedikit demi sedikit, memanjat pohon besar secara alami jauh lebih mudah. Terlebih lagi, dengan kekuatannya, akan sangat mudah untuk menghancurkan altar Zilotus ini. Memikirkan hal ini, dia tidak lagi ragu-ragu dan berlutut dengan satu kaki. Ahzi bersedia berjanji setia kepada Lord Ayuwe. Pada saat yang sama, dia berkata kepada Siang Hualu yang kebingungan, kakak ketiga, cepatlah bersyukur atas pahala Tuhan. Makna dibalik kata-katanya adalah agar Ahlu menyampaikan kata-kata yang baik untuknya. Yang mulia, Siang Hualu merasa sangat sulit mengasosiasikan bocah nakal yang menindasnya setiap kali dia ada waktu luang dengan kata ini. Li Qing San berkata, bangunlah, pria di luar, cepat masuk ke sini. Ahzong juga bersedia berjanji setia kepada Lord Ayuwe. Selama bertahun-tahun, urusan altar Zilotus telah ditangani oleh orang rendahan ini. Selama Tuhan menghendaki, tidak ada yang tahu apa yang terjadi di sini. Saya bisa menjaminnya dengan kepala saya. Seorang pria bergegas ke Aula dari luar pintu. Pria parubaya itulah yang mencoba menghentikan Li Qing San memasuki altar Zilotus, wajahnya dipenuhi sanjungan. Ketika dia mendengar bahwa Siang Huazi telah kembali dan membawa anak cantik itu ke Aula, dia menjadi penasaran dan menebak kemungkinan besar ada masalah dengan anak itu. Siang Hualu mampu melewati banyak penghalang dan memasuki Aula dengan lancar karena dia diam-diam menggunakan kekuatannya. Dia ingin melibatkan Siang Hualu dalam masalah ini untuk memukul Siang Huazi yang bersaing memperebutkan kekuasaan bersamanya. Tapi dia tidak menyangka altar Lord Zilotus yang agung akan dikalahkan begitu cepat. Ketika sebuah teriakan sampai ke telinganya, dia tidak berani ragu dan langsung berjanji setia, hanya meminta jalan keluar. 737 A. Zong sangat gembira. Selama dia punya nilai, dia bisa melarikan diri. Tepat ketika dia hendak mengatakan sesuatu, Siang Huazi memotongnya. Kamu bisa mengumumkan bahwa dia sedang berkultivasi terpencil. A. Zong memelototinya, tapi Siang Huazi sama sekali mengabaikannya. Dia menatap lurus ke arah Li Qingshan dan merasa sedikit menyesal di dalam hatinya. Dia hanya bisa membenci dirinya sendiri karena tidak mendengarkan krisantemum fragilis sebelumnya. Jika dia menyatakan pendiriannya sejak awal, dia pasti akan mendapat banyak manfaat. Sekarang, dia harus mengeluarkan begitu banyak upaya untuk menyelamatkan situasi, dan dia bahkan harus bersaing dengan orang lain. Untuk apa kamu memelototi adikku? Siang Huazi juga berdiri di samping Siang Huazi tanpa ragu sedikitpun, yang sangat menghibur Siang Huazi. Di saat-saat genting seperti ini, keluarganyalah yang bisa diandalkan. Dia memandang Siang Hua Lu, yang telah tumbuh menjadi wanita ramping dan anggun. Apa yang begitu disayangi A. Yue padanya? Apakah itu karena, berpikir sampai di sana, dia menjadi lebih percaya diri dan sedikit membusungkan dadanya? A. Zong berpikir, oh tidak, para pelacur ini menggunakan kecantikan mereka untuk menyihir orang, tapi aku bukan lawan mereka. Dia berseru, Tuan, Siang Hua Zi tidak berpengalaman. Dia ditempatkan pada posisi penting hanya karena hubungannya dengan pemimpin altar. Bagaimana kata-katanya bisa meyakinkan semua orang? Siang Huazi sangat marah, tapi dia masih ingin berdebat. Baiklah, tidak perlu seperti ayam aduan. Kalau begitu aku harus menyusahkan kalian berdua dengan apa yang terjadi selanjutnya. Aku kebetulan sedang berkultivasi terpencil untuk sementara waktu, jadi kuharap orang-orang di altar Zilotus bisa menetap dan tidak menimbulkan rumor apapun atau sampai ke markas besar sekte teratai putih. Saya tidak akan mengucapkan kata-kata yang mengancam lagi. Lakukan saja sesuai keinginan Anda. Jika Anda ingin mati, saya pasti tidak akan menghentikan Anda. Li Qingshan melambaikan tangannya dengan sikap tidak peduli. Dia tidak khawatir apakah mereka akan mengkhianatinya atau tidak. Apalagi fakta bahwa dua praktisiki yang sangat sedikit tidak memiliki sarana komunikasi jarak jauh, bahkan jika mereka berhasil menghubungi ibu teratai putih, hanya kematian yang akan menunggu mereka. Mereka tidak akan pernah melakukan hal sebodoh itu kecuali mereka telah dicuci otak oleh teknik pembersihan jantung Clear Ripple. A, Zhong dan Xianghuazi mengatupkan tangan mereka dan menerima perintah tersebut, lalu mundur dari Aula. Mereka meninggalkan Xianghualu yang masih agak bingung. Apa? Kamu tidak tega meninggalkanku? Li Qingshan melingkarkan lengannya di pinggang lembutnya sambil tersenyum, membelainya dengan lembut. Ayuwe, jangan. Tubuh Xianghualu segera melunak, dan dia tanpa daya mendorongnya menjauh. Suara lembutnya lebih seperti godaan daripada penolakan. Selama beberapa hari terakhir, tidak ada satupun bagian tubuhnya yang bisa lepas dari belayannya, dan dia bahkan merasakan untuk pertama kalinya. Li Qingshan dengan lembut mencium bibirnya. Dalam beberapa hari, aku akan membiarkanmu merasakan bagaimana rasanya menjadi seorang wanita, oke? Tidak baik, aku akan mencari saudara perempuanku yang kedua. Wajah Xianghualu memerah. Dia mendorongnya menjauh dan berbalik untuk pergi, berlari keluar aulah seolah-olah dia sedang melarikan diri. Li Qingshan menggelengkan kepalanya sambil tersenyum. Malam itu, Azong dan Xianghuazi mengumumkan atas nama penguasa altar bahwa mereka akan menutup aulah besar dan memasuki pengasingan. Tidak ada seorang pun yang mengganggu mereka. Posisi mereka di altar Zilotus sangat tinggi. Terlebih lagi, fakta bahwa pemimpin altar telah ditangkap secara diam-diam sungguh sulit dipercaya. Tidak ada yang curiga. Di aulah yang luas, Li Qingshan duduk di atas alas teratai dan mulai menyempurnakan lapangan Asura lagi. Sebenarnya, dengan budidayanya saat ini, mustahil baginya untuk memurnikan harta karun misterius. Namun, dia memiliki pengalaman menyempurnakannya di masa lalu, dan jejaknya masih tertinggal di lapangan Asura, yang memberinya peluang tertentu. Cahaya merah dan biru terus-menerus mengalir melalui tangannya, saling bertautan dan merembes ke dalam lapangan Asura helai demi helai. Rasasti berwarna merah darah di atasnya menjadi hidup, berkedip-kedip dengan cahaya. Hatinya tenang, dan perasaan jiwanya mulai menembus lapangan Asura. Sebelum dia benar-benar memasuki keadaan tidak mementingkan diri sendiri, dia memikirkan rusin. Dia bertanya-tanya di mana dia berada sekarang dan bagaimana kabarnya. Dengan indera penyuruh, samar-samar dia bisa merasakan bahwa dia masih hidup. Dia tidak dalam bahaya yang mengancam nyawa. Namun, kekuatannya belum pulih sepenuhnya, jadi mustahil baginya untuk merasakan secara akurat di mana dia berada. Li Qingshan diam-diam mengabaikan pikirannya. Setelah kekuatannya pulih sepenuhnya, dia pasti akan mengetahuinya. Tiga tahun lalu, di hutan hujan Provinsi Kabut. Langit berkabut, dan hujan deras mengguyur, terus-menerus mengalir ke dalam lubang besar dan membentuk danau baru. Seorang wanita kurus berbaju putih berjalan keluar dari hutan hujan dan menatap danau dengan tajam. Permukaan danau diselimuti kabut, terus beriak seperti pikirannya. Dikatakan bahwa Raja Naga Laut pernah membunuh bulan utara. Semacam aura menakutkan masih tertinggal di dalamnya, mencegah binatang buas mendekatinya. Jangan bilang dia sebenarnya sudah. Hati Rusin sakit, dan dia bingung sesaat. Dia menghabiskan hampir dua bulan, melintasi hampir 15 ribu kilometer dari Provinsi Hijau ke Provinsi Kabut untuk menemukan jejaknya. Dia tahu tidak akan ada hasil, tapi dia tetap datang. Kebetulan sekali. Berapa kali dia bermimpi tentang pemandangan ini di hadapannya. Udara dipenuhi aura unik Provinsi Kabut, terus-menerus membangkitkan ingatannya tentang masa lalu. Bahkan Water of Oblivion tidak dapat menahannya lagi. Berapa banyak hal yang harus dilupakan seseorang dan berapa banyak beban yang harus mereka singkirkan sebelum mereka dapat terus melangkah maju. Hmm, itu. Rusin menjadi berhati-hati. Yang dia lihat hanyalah terate hitam yang tiba-tiba muncul dari permukaan danau yang berkabut. Terate itu mekar, dan seorang pria berjubah hitam dan mahkota yang terbuat dari terate hitam berkata dengan lembut, Kamu kanan. Dia berkata dengan lembut, Teman, apakah kamu secara khusus datang mengunjungi reruntuhan pertempuran ini juga? Sayangnya, sudah terlalu banyak waktu yang berlalu. Banyak aura dan jejak penting telah lenyap. Bolehkah aku menanyakan namamu, kawan? Rusin menggigil di dalam. Orang ini mungkin telah mengalami kesengsaraan surgawi yang kedua. Nama hanyalah nama kode. Kamu bisa memanggilku terate hitam. Pria yang menyebut dirinya, terate hitam, tersenyum lembut dan berjalan di atas air. Rusin menganggapnya cukup familiar. Jantungnya berdetak kencang. Jangan bilang dia adalah altar Lord Black Lotus dari White Lotus Sack. Apakah kamu pernah mendengar namaku sebelumnya, kawan? Mata yang mulia terate hitam sedikit berkedip. Belum. Kalau begitu, pernahkah kamu mendengar tentang sekte teratai putih? Matahari terbit dan terbenam. Waktu berlalu dengan lambat. Lebih dari sebulan kemudian, lapangan asura tiba-tiba berputar-putar di aula utama altar Zilotus. Itu bersinar dengan cincin cahaya merah darah di atas kepala Li Qingshan. Li Qingshan membuka matanya dan mengangkat kepalanya. Dia tersenyum tipis. Saya akhirnya selesai. Mengirimkan perasaan jiwanya ke lapangan asura, pemandangan familiar terbentang di hadapannya. Sebuah pohon beringin besar berdiri di antara langit dan bumi. Para penjelajah malam tinggal tepat di bawah pohon. Lapangan asura berjuang sendiri di lapangan, mengasah seni bela diri mereka. Para hantu berkeliaran di hutan belantara. Namun, dalam jarak beberapa ratus kilometer, masih banyak lagi danau dan sungai. Dia masih ingat bahwa ini adalah hasil dari dia menyalurkan sejumlah besar kis spiritual air ke lapangan asura. Kamu masih hidup. Sebuah pemikiran muncul dari pohon beringin besar, dipenuhi dengan sedikit kejutan. Bahkan dengan kecerdasannya, dia tidak pernah berpikir dia benar-benar bisa melarikan diri hidup-hidup setelah diburu oleh Raja Naga Laut. Li Qingshan terkikik. Bagaimana aku bisa dibunuh dengan mudah? Sebaiknya kau tidak memberitahu siapapun. Pohon tidak boleh bicara sembarangan. Raja pohon beringin tertawa terbahak-bahak. Pohon itu bergetar, dan para penjelajah malam mengangkat kepala mereka. Mereka tidak tahu apa yang terjadi hingga membuat Raja Pohon beringin begitu bahagia. Ini milikmu. Ambillah. Kantong seratus harta kembali ke tangan Li Qingshan sekali lagi, bersama dengan tiga item lainnya. Manik berwarna biru tua yang memiliki aura lautan luas. Kristal berwarna merah darah, terkondensasi dari kebencian dan niat membunuh yang tak ada habisnya. 738 Tiga lampu adalah tiga metode budidaya, serta tiga jalur. Jika Li Qingshan menyerap salah satu dari mereka ke dalam tubuhnya, kekuatannya akan meningkat secara drastis. Namun, Li Qingshan tidak terburu-buru melakukan itu. Setelah menjalani kelahiran kembali nirvana, hal terpenting adalah menggunakan waktu pertumbuhan untuk secara perlahan menyeimbangkan berbagai kekuatan dalam tubuhnya. Jika dia melahap ketiganya sekaligus, itu hanya akan mengganggu kecepatan aslinya, itulah sebabnya dia hanya bisa memilih salah satu dari mereka. Mutiara Samudera harus menjadi pilihan terbaik. Itu bisa segera meningkatkan kekuatannya kembali ke inti emas awal. Dikombinasikan dengan kekuatannya yang telah pulih, hanya ada sedikit orang yang dapat mengancamnya di provinsi kabut. Namun, setelah berpikir sejenak, dia tetap memilih hati iblis, karena itu sedikit lebih cocok dengan sembilan transformasi iblis dan ilahi, dan itu tidak akan mengganggu keseimbangan antara air dan api di tubuhnya. Dan, ngomong-ngomong, siapa yang tahu betapa kuatnya patung penindas iblis dibandingkan dengan seni lautan tanpa batas? Alasan kenapa patung itu tidak menunjukkan kekuatan yang besar sebenarnya karena ada langkah penting yang belum pernah dia ambil, yaitu menyerah sepenuhnya pada seni lautan tanpa batas dan mengubah budidayanya menjadi patung penindas iblis. Di masa lalu, Biksu yang tidak marah telah mengubah sarirai yang telah dia kembangkan dengan susah payah menjadi hati iblis, itulah sebabnya dia benar-benar berhasil dalam mempraktikkan patung penindas iblis. Tanpa langkah ini, patung penindas iblis akan menjadi cangkang kosong. Li Qingshan harus mengandalkan sifat iblisnya yang kuat untuk melepaskan sebagian kekuatannya. Alasan mengapa Li Qingshan tidak pernah mengambil langkah ini adalah karena banyak pertimbangan. Konversi ini membutuhkan waktu. Dia tidak punya banyak waktu dan tenaga untuk dihabiskan untuk itu. Bagaimanapun, budidaya Dasmon adalah fondasinya. Budidaya manusia sebenarnya adalah hal kedua. Seni lautan tanpa batas sedikit lebih lemah, tapi lebih lengkap, jadi lebih mudah untuk berlatih juga. Awalnya, dia berencana mengubah seni lautan tanpa batas menjadi lapisan kesempurnaan ke-9, yang pada dasarnya akan memungkinkan dia melepaskan kekuatan penuh dari enam lapisan pertama patung penindas iblis. Namun, sepertinya sudah waktunya dia menentukan pilihan sekarang. Jika dia tidak menggunakan kesempatan ini untuk merapikan berbagai kekuatan di tubuhnya, dia harus menunggu kelahiran kembali nirvana ini. Dia mengulurkan jarinya, dan hati iblis berwarna merah darah, seperti kristal tiba-tiba bersinar dengan cahaya yang kuat. Dia diam-diam mengoperasikan patung penindas iblis, dan cahayanya perlahan surut. Itu tembus cahaya dan berkilau. Setelah itu, dia melihat mutiara samudera lagi. Di bawah kendali divine sense-nya, deep ocean pearl mulai berputar semakin cepat, dan bentuknya yang halus dan bulat berangsur-angsur berubah. Secara bertahap mendekati hati iblis. Setetes cairan tiba-tiba terbang keluar dari mutiara laut dan mendarat di hati iblis. Hal ini segera menimbulkan reaksi keras. Lampu merah berkedip terus-menerus, menerangi seluruh aula. Di bawah kendali Li Qing Shan, lebih dari satu hari telah berlalu. Baru kemudian cahaya itu berangsur-angsur meredah, dan hati iblis mulai bersinar lebih terang. Setelah itu, tetesan-tetesan kedua. Begitu saja, waktu berlalu hari demi hari, mutiara laut dalam semakin mengecil, dan hati iblis semakin terang. Hati iblis yang awalnya berwarna merah darah kini terjalin dengan warna biru tua. Kedua warna tersebut menyatu, membuatnya tampak semakin megah. Manfaat menggabungkan kedua kekuatan tidak perlu diragukan lagi. Kekuatannya saat ini sebagai seorang kultifator manusia pasti jauh lebih besar daripada sebelum kelahirannya kembali. Saat ini, bahkan jika ibu teratai putih langsung menyerang, dia bisa maju dan mundur dengan mudah. Dua bulan lalu, klon cerminnya juga mengirimkan kabar baik kepadanya. Berdasarkan kesepakatan mereka, Gu Yanying telah membantunya mengumpulkan sejumlah besar pil yang berhubungan dengan api dan batu spiritual. Dia langsung membayarnya. Tentu saja, dia harus berterima kasih kepada si King atas kemurahan hatinya dan memintanya untuk terus mengumpulkannya. Dengan sumber daya sebanyak ini, dia bisa mulai mempraktikkan lapisan kedua kitab Nirvana Phoenix. Namun, dia tidak perlu terburu-buru. Setelah lama berkultifasi, dia perlu istirahat sebentar, jadi dia mengeluarkan lapangan Asura. Kak, menurutmu di mana guru berada selama beberapa tahun terakhir ini? Kenapa dia tidak memanggil kita sekalipun? Raja pohon jelas tahu, tapi dia menolak memberi tahu kita. Di rumah pohon yang indah di lapangan Asura, Ye Lyusu dan Ye Lyubo duduk berhadapan. Asap mengepul dari teh mereka. Segala sesuatu di ruangan itu diukir dari kayu, diukir dengan pola yang rumit dan indah. Udaranya mengeluarkan aroma segar dan alami, sangat berbeda dari kesuraman dan misteri di bawah tanah. Dia mungkin sedang fokus pada kultifasi sekarang. Di ranah kultifasinya, tidak aneh baginya memasuki kultifasi terpencil selama beberapa tahun. Sebenarnya, ada daemon biasa yang bisa memasuki budidaya terpencil selama beberapa dekade sekaligus. Sebaiknya Anda tidak terlalu memikirkannya. Fokus pada budidaya. Ye Lyusu menghibur Ye Lyubo, tapi tatapannya agak tidak fokus. Hal yang paling berharga dalam dunia kultifasi adalah waktu, tetapi juga merupakan hal yang paling tidak berharga. Apa? Beberapa dekade. Saya akan mati. Ye Lyubo lidahnya keluh. Dia bersandar di meja kayu bundar tanpa daya dan mengerang. Reuni selalu singkat. Perpisahan selamanya. Lyubo, apa kamu tidak mengerti? Ye Lyusu membelai rambut Ye Lyubo dengan lembut dan berkata dengan lembut. Dengan bakatnya, menjadi Raja Daemon bukanlah hal yang sulit. Umurnya akan mencapai lebih dari 10.000 tahun. Sebagai pengembara malam, mereka mungkin hidup sedikit lebih lama daripada manusia biasa yang berkultifasi, tapi mereka jauh dari Dasmon. Mereka pada dasarnya akan mati sebelum dia. Dan, itu bukanlah bagian yang paling kejam. Mungkin baginya untuk naik lebih cepat dan lebih tinggi lagi, naik ke dunia yang lebih besar. Itu bukan penghalang waktu, tapi penghalang ruang. Saya tidak peduli. Saya tidak peduli. Saya ingin mengikuti guru selama sisa hidup saya. Aku bahkan belum melahirkan anaknya. Ye Lyubo berseru tanpa malu-malu seperti anak kecil. Ye Lyusu menghela nafas. Saat dia hendak mengatakan sesuatu, pemandangan di depannya berubah. Sebuah suara terdengar dari belakang, selama kamu mencobanya beberapa kali lagi, kamu pasti akan punya anak. Tiba-tiba, dia menoleh ke belakang dan melihat seorang anak berusia 12 atau 13 tahun berdiri di atas alas teratai beberapa langkah jauhnya, tersenyum kepada mereka. Suara itu berasal dari dirinya. Kamu, Tuan, Ye Lyubo mengenali rambut dan mata merah tua yang familiar itu dengan sekali pandang. Siapa lagi yang bisa melakukannya? Bahkan sebelum Li Kingshan selesai berbicara, Ye Lyubo menerjang dan memeluknya dengan erat. Dia bergumam, Tuan, kamu menjadi begitu kecil. Ye Lyusu juga bertanya, apa yang terjadi? Apakah kamu tidak tahu? Ceritanya panjang. Li Kingshan dengan kasar menjelaskan apa yang terjadi. Kira-kira begitu. Saat ini aku sedang dalam masa pemulihan, itulah sebabnya aku menjadi sedikit lebih kecil. Namun, aku akan segera pulih. 739 Setelah itu, Li Kingshan menyuruh mereka untuk fokus pada kultivasi dan tidak mengendur. Bukannya aku punya bakat kakakku. Bahkan jika aku berkultivasi selama satu abad lagi, aku hanya akan menjalani kesengsaraan surgawi yang kedua. Lebih baik aku tinggal di sini dan menghabiskan lebih banyak waktu bersamamu. Itu akan lebih baik daripada tetap di sini. Dalam kotak kecil itu, membosankan sekali. Setelah bersatu kembali setelah sekian lama, bagaimana bisa Ye Lyubo pergi begitu saja? Dia memeluk Li Kingshan dan memeluknya. Ruang di dalamnya tidak kecil. Tidak bisakah itu menampungmu? Li Kingshan menepuk pantatnya dengan lembut sambil tersenyum. Saya tidak cukup kuat saat ini, jadi saya harus menanggungnya. Namun, akan ada suatu hari di masa depan ketika saya dapat menjelajahi sembilan provinsi, dan Anda dapat menjelajahi sembilan provinsi. Kalau begitu kita akan menantikan hari itu tiba lebih cepat. Liubo, ayo pergi, kata Ye Lyusu. Bagus, Ye Lyubo berkata dengan enggan. Begitu mereka kembali ke lapangan Asura, bayangan hitam pekat tiba-tiba muncul di dalam ruangan. Bayangan itu mengeras, berubah menjadi wanita penjelajah malam yang sedikit mirip Ye Lyusu, hanya saja penampilannya lebih dewasa dan sosoknya bahkan lebih anggun. Dia adalah Ye Mingusu. Ibu, kata Ye Lyusu. Ye Lyubo juga membungkuk dengan enggan. Lyusu, apa yang terjadi? Ye Mingusu mengerutkan kening. Setelah menjalani kesengsaraan surgawi kedua dan mendapatkan kendali atas penjelajah malam, sikapnya menjadi lebih mulia dari sebelumnya. Kata-kata dan tindakannya bermartabat, menambah pesonanya. Ye Lyusu dengan kasar menjelaskan apa yang terjadi. Jadi begitu, Ye Mingusu merasa sangat menyesal. Ternyata, dia terluka parah dalam beberapa tahun terakhir, kehilangan kendali atas lapangan Asura. Pantas saja tidak ada kabar darinya. Jika dia mengetahui hal ini sebelumnya, dia akan berusaha untuk menyempurnakan lapangan Asura dari dalam. Dia tidak hanya akan mendapatkan harta karun misterius, tapi dia bahkan bisa mengambil langkah lebih jauh dan sepenuhnya melepaskan diri dari kendali bulan utara. Dia pasti bisa mencapainya dengan kultifasinya, tetapi sekarang sudah terlambat untuk menyesal. Dia bertanya lagi, Apakah Tuan North Moon baik-baik saja? Aku masih memerlukan waktu untuk pulih. Ibu? Ibu tidak perlu merasa terjebak di sini. Dia mengatakan bahwa suatu hari, di sembilan negara, kita bisa bergerak bebas. Ye Lyusu menghibur ibunya dengan percaya diri. Samar-samar dia bisa merasakan perubahan suasana hati ibunya. Dia jelas tidak mau tinggal di lapangan Asura yang kecil selamanya. Saya yakin hari itu akan tiba. Ye Mingzu tersenyum bahagia, tapi dia tidak mempercayainya sama sekali. Dia telah membentuk perseteruan mematikan dengan Raja Naga Laut. Jelas bahwa dia tidak akan pernah bisa kembali lagi. Hanya bisa bersembunyi seperti tikus. Kembali ke puncak pohon beringin, di dalam gua miliknya, ekspresinya berubah. Matanya cerah dan suram. Mungkin, ini adalah kesempatan yang belum pernah terjadi sebelumnya yang diberikan oleh surga. Jika dia melewatkan kesempatan ini, ketika kekuatannya pulih sepenuhnya, atau bahkan menjadi lebih kuat, tidak akan ada lagi peluang tersisa. Dia sudah mengalami kehidupan seperti ini. Dia terjebak di ruang kecil ini dan diperintah seperti seorang pelayan. Dia bukan lagi nyonya dari klan bayangan laba-laba. Dia telah melewati kesengsaraan surgawi kedua dan memiliki kekuatan besar yang tidak terbayangkan di masa lalu. Oleh karena itu, dia mengertakan gigi dan mengambil keputusan. Saat Li Qingshan hendak menyingkirkan lapangan Asura, dia tiba-tiba merasakan kesadaran ilahi datang dari lapangan Asura. Tuan, ada sesuatu yang ingin saya laporkan. Apa itu? Saya ingin melaporkannya langsung kepada guru. Li Qingshan mengerutkan kening dan berpikir sejenak. Dia melambaikan tangannya dan membiarkan Ye Mingzu keluar dari lapangan Asura. Dia mengukurnya. Wanita ini menjadi lebih memikat. Jika ada kesempatan di masa depan, dia mungkin akan menikmatinya. Dia bertanya, ada apa? Ketika Ye Mingzu melihat penampilannya, dia berpikir, seperti yang diharapkan. Jelas, sikap ini bukan atas kemauannya sendiri. Dari penampilannya, kekuatannya saat ini mungkin hanya 50% hingga 60% dari puncaknya. Paling-paling, dia bisa dianggap sebagai jenderal iblis. Aku seharusnya bisa mengalahkannya sekarang. Dengan berbagai pemikiran, dia berkata dengan tulus, saya mengkhawatirkan keselamatan guru. Jika ada sesuatu yang Anda butuhkan untuk Mingzu, silakan hubungi saya kapan saja. Memang benar, jika Li Qingshan membutuhkan bantuan, dia, yang telah melewati kesengsaraan surgawi kedua dan memiliki keterampilan membunuh yang kuat, tidak diragukan lagi adalah pilihan terbaik. Kamu hanya ingin melihat berapa banyak kekuatan yang tersisa. Li Qingshan menopang dagunya dengan tangannya dan berkata sambil tersenyum. Dia bisa mempercayai Ye Liu Su dan Ye Liu Bo, tapi sebelum dia memiliki kekuatan untuk melindungi dirinya sendiri, dia pasti tidak akan memanggil Ye Mingzu keluar dari lapangan Asura. Jika tidak, akan ada ancaman serangan balik. Jika dia tidak ingin dihianati, yang terbaik adalah tidak memberikan kesempatan ini kepada orang lain. Saya tidak bersalah, Tuan. Presti Seli Qingshan masih ada. Ketika Ye Mingzu mendengar itu, ekspresinya berubah drastis, dan dia segera berlutut di tanah. Saya sangat berhutang budi kepada guru. Bintang dan bulan dapat menjadi saksi kesetiaan saya kepada guru. Matahari tengah hari menyinari jendela atap yang dirancang dengan indah ke dalam aula, membuat aula tampak sangat terang. Wajah cantiknya tidak memiliki keluhuran dan kesombongan seperti biasanya. Sebaliknya, hal itu dipenuhi dengan keluhan dan ketundukan. Apakah begitu? Lalu kenapa kamu harus mengucapkan kata-kata ini di depanku? Kamu masih bisa mengatakannya kepadaku di lapangan Asura. Li Qingshan tertarik. Mata merahnya memantulkan sinar matahari dan berkilau saat dia menggerakkan jari-jarinya dengan lembut. Bagaimana saya bisa merasa nyaman jika saya tidak melihat guru? Ye Mingzu hanya ingin keluar dari lapangan Asura secepat mungkin sebelum kekuatannya pulih. Dia tidak menyangka akan berhasil dengan mudah. Dia belum memikirkan alasan yang cocok, tapi reaksinya tidak lambat. Sebenarnya saya tidak bisa menahan sakitnya penyakit cinta. Itu sebabnya saya ingin bertemu guru. Oh, Li Qingshan mengangkat alisnya seolah dia tidak menyangka dia akan mengatakan itu. Dia berkata sambil tersenyum, jadi pesonaku begitu kuat. Kenapa? Apakah kamu ingin menjadi wanitaku juga? Ya, sejak pertama kali saya melihat guru, Ye Mingzu mulai berbicara tentang perjalanan emosionalnya saat jatuh cinta pada Li Qingshan. Baiklah, aku sangat tersentuh. Karena perasaanmu yang mendalam, aku dengan enggan menyetujuinya. Li Qingshan mendengarkan sebentar. Awalnya dia cukup senang, tapi lama-lama giginya terasa sakit. Meskipun dia tidak mengembangkan transformasi Sizi, dia bukanlah orang bodoh yang akan terpesona oleh beberapa kata-kata manis. Dia tidak mempercayai sedikitpun pengakuan cinta Ye Mingzu. Terima kasih Tuan, Ye Mingzu berkata dengan gembira. Kembalilah ke lapangan Asura dulu. Aku akan memanggilmu saat waktunya tepat. Li Qingshan melambaikan tangannya. Meskipun dia telah pulih hingga usia di mana dia bisa melakukan sesuatu, dia tidak terlalu haus. Saya ingin menghabiskan lebih banyak waktu dengan guru. Ye Mingzu membelai dadanya secara tidak sengaja, dan matanya tiba-tiba menjadi menawan. Apakah begitu? Mata Li Qingshan sedikit menyipit seolah dia ingin melihat menembus Ye Mingzu. Bibirnya melengkung menjadi senyuman yang tak terduga, tapi sepertinya itu bukan kegembiraan yang dibawa oleh kecantikan yang dipersembahkan dirinya sendiri. Ye Mingzu ragu-ragu sejenak dan mengangguk. Ya, kalau begitu, datanglah. Li Qingshan tidak bermaksud melakukan apapun dengan cara yang kekanak-kanakan seperti ini, tetapi dia tiba-tiba berubah pikiran saat ini. Ye Mingzu hendak bangun ketika Li Qingshan berkata, Jangan bangun. Datang saja seperti ini. Ya Tuan, jejak kegelapan melintas di mata Ye Mingzu, dan dia berlutut di depannya. Apakah kamu tahu? Bagi sebagian orang, semakin orang lain menindas dan mempermalukan mereka, serta memperlakukan mereka seperti budak, mereka akan semakin patuh. Sebaliknya, jika seseorang memperlakukan mereka dengan baik dan memberi mereka kekuatan, mereka akan semakin ambisius. Mereka tidak akan pernah mempertimbangkan perasaan atau rasa syukur, dan hanya mempertimbangkan pro dan kontra. Mingzu, apakah kamu orang seperti itu? Li Qingshan membungkuk, dan dahinya hampir menyentuh dahi Ye Mingzu. Mata merahnya menatap tajam ke arahnya. Tentu saja tidak. Hati Ye Mingzu menegang. Apakah dia sudah menebak apa yang kupikirkan? Sejak dia keluar kali ini, dia tidak punya rencana untuk kembali ke lapangan Asura. Selama dia bergabung ke dalam bayang-bayang hutan provinsi kabut yang tidak pernah bersinar, tidak ada yang bisa menemukannya. Dunia ini luas, dan dia bisa pergi kemana saja dengan kultivasinya. Namun, dia tidak segera berbalik dan melarikan diri setelah meninggalkan lapangan Asura, karena dia ingin mencoba sesuatu, yaitu membunuh bulan utara. Karena dia memutuskan untuk mengkhianatinya, dia harus mengambil tindakan. Tingkat bahayanya sama. Jika dia berhasil, dia bisa mengambil alis segalanya darinya. Bahkan jika pembunuhannya gagal, dia bisa melarikan diri jauh. Dia yakin meskipun dia tidak bisa menang, melarikan diri tidak akan menjadi masalah. Pada saat itu, selama dia menyebarkan berita bahwa dia masih hidup, dia masih akan berjuang untuk menghindari nasib diburu dan dibunuh oleh Raja Naga Laut. Ini adalah kesempatan yang dikirim dari surga yang dilihatnya. Jika dia menang, dia akan memenangkan segalanya, tetapi jika dia kalah, dia juga tidak akan kehilangan apapun. Tentu saja dia harus mencobanya. Itu yang terbaik, Li Qing San tersenyum. Ye Mingzu menenangkan diri di dalam. Sepertinya dia terlalu waspada, itulah sebabnya dia memperingatkanku seperti ini, atau dia akan langsung menyerangku. Ini malah membuktikan betapa lemahnya dia saat ini. Jika itu terjadi di masa lalu, dia tidak akan pernah menyianyikan nafasnya seperti ini. Jika dia cukup berani untuk mengkhianatiku, dia akan langsung membunuhku. Di masa lalu, dia dengan santai memberinya pil roh asal bukan karena dia memercayainya, tetapi karena dia tidak takut dia melakukan apapun. Sekarang, dia takut. Dia menjadi lebih yakin dengan rencananya. Dia perlu melakukan sesuatu untuk membuatnya benar-benar menurunkan kewaspadaannya. Sebagai seorang wanita, dia jelas harus menggunakan salah satu senjata terhebatnya. Saya bersedia melakukan apapun demi Tuan. Itu luar biasa. Li Qing San tidak menahan diri lagi. Dia tiba-tiba mengangkatnya dan menekannya ke alas teratai, merobek baju besinya tanpa kelembutan sedikitpun. Dia bermain-main dengan kelembutan yang keluar dari dadanya tanpa rasa takut. Ye Mingzu mengeluarkan erangan yang menggugah jiwa. Dia mencibir dalam hatinya, kamu akhirnya mengambil umpannya. Tapi dengan penampilanmu saat ini, aku khawatir kamu hanya bisa menggerakkan tangan dan kakimu. Seolah merasakan pikirannya, sosok Li Qing San tiba-tiba bertambah besar. Hati iblisnya bersinar dengan cahaya terang. Dalam sekejap mata, dia berubah dari seorang anak tampan menjadi seorang pria berotot yang tampak garang. Dia terkekeh. Kelopak bunga teratai bermekaran di atas alas teratai, menyelimuti seluruhnya. Sinar matahari bergeser sedikit demi sedikit, perlahan meredup hingga hilang sama sekali. Tidak ada lampu di aula utama, dan gelap seperti air. Ini sudah larut. Apakah kamu masih tidak mau bergerak? Li Qing San berkata sambil tersenyum sambil membelai punggung mulus Ye Mingzu. Tuan, apa yang kamu bicarakan? Kata Ye Mingzu dengan malas. Aku hanya bercanda denganmu. Li Qing San terkekeh. 740 Bang! Jantung berwarna merah darah berhenti berdetak, dan racun hitam menyebar seperti bayangan. Jantungnya terkorosi menjadi warna hitam pekat dalam sekejap mata. Hehehehe. Tawa Li Qing San tidak berhenti, dan ekspresinya tidak berubah sama sekali. Bahkan gerakan tangannya pun masih lembut. Seseorang pernah menjual keberadaanku kepada pembunuh iblis Fu Qingjin. Kau lah yang melakukannya, kan? Jadi bagaimana kalau aku, Ye Mingzu berubah menjadi bayangan dan menyatu dengan kegelapan? Suaranya bergema di aula. Bukan saja jantungnya bukan titik vital, bahkan tidak bisa melukainya dengan parah. Jika saya tahu ini akan terjadi, saya akan langsung menyerang otak. Dulu, aku tidak mengambil hatimu. Setelah mengalami kejadian ini, aku menyadari bahwa aku seharusnya tidak meninggalkan bahaya laten apapun di Asura Arena. Li Qing San duduk, rambut panjangnya tergerai menutupi wajahnya. Dia meletakkan tangannya di atas lutut dan menggelengkan kepalanya dengan keras, seolah menyesali kelalaiannya di masa lalu. Sayangnya, sudah terlambat bagimu untuk memahaminya. Jika aku menunggumu memulihkan kekuatanmu sepenuhnya, bagaimana aku berani menyerangmu? Yang aku tidak mengerti adalah, jika kamu tidak mengambil tindakan, bagaimana aku bisa membenarkan pembunuhanmu? Hei hei, bulan utara, aku mengira kamu adalah orang yang hebat, tapi ternyata kamu sangat penakut. Kamu memberiku kesempatan untuk membunuhmu karena alasan yang konyol. Aku akan datang dan pergi sesukaku. Apa dapatkah kamu melakukannya padaku? Ye Mingzu merasakan hawa dingin di hatinya, tapi dia segera mengabaikannya. Dia tidak mengerti betapa kuatnya dia saat ini. Selama dia tidak terjebak dalam domain spasial seperti lapangan Asura, dia bisa menyembunyikan seluruh auranya dan melewati rintangan apapun. Baik itu baja atau formasi, dia bisa mengabaikan semuanya. Beginilah cara para penjelajah malam bertarung. Cara bertahan hidup adalah cara seorang pembunuh. Mengalahkan yang kuat dengan yang lemah hanyalah berjalan-jalan di taman. Tidak peduli seberapa kuat pertahanan musuh, dia akan mampu membunuh mereka dengan satu serangan. Bahkan jika dia gagal, dia akan bisa melarikan diri jauh. Bagimu, ide Liu Su mungkin merupakan alasan yang menggelikan, tapi bagiku tidak. Mengenai siapa saya, itu bukan hak Anda untuk menilai. Anda telah mengatakan hal yang tidak masuk akal di sini. Kenapa kamu tidak bergerak? Apakah kamu takut? Kalau begitu aku akan membiarkanmu melakukan tiga gerakan terlebih dahulu. Tiga gerakan. Apakah masih karena Liu Su, menantu yang baik? Tidak. Itu karena sekarang kamu baru saja melayaniku dengan baik, ibu mertua. Sudut mulut Li Kingshan terangkat membentuk senyuman. Pedang hitam menembus ruang di antara alisnya. Sebuah bayangan muncul di belakang Li Kingshan. Mengabaikan kulit sapi yang keras dan tulang harimau yang kuat, dia menembus tengkoraknya dengan satu serangan. Langkah kedua, Li Kingshan tidak bergerak, mengabaikan bayangan di belakangnya. Ye Mingzu terkejut. Dimanakah titik vitalnya? Jika serangan yang dianggap fatal tidak berguna dalam pertarungan, itu bisa mempengaruhi hasil pertarungan. Mendengar kata-kata itu, Zhang Xuan mencibir dengan dingin. Karena kamu berani bertindak sombong, jangan salahkan aku karena kejam. Tur malam seratus hantu. Satu demi satu, sosok manusia keluar dari kegelapan seperti bayangan tipis. Beberapa memiliki tubuh bengkak, beberapa memiliki anggota badan yang panjang, dan mereka terus-menerus berputar dan berubah seperti hantu, mendekati Li Kingshan di platform teratai. Li Kingshan terus duduk di sana tanpa bergeming, kokoh seperti gunung. Hantu-hantu itu menerjang, dan kepala mereka tiba-tiba terbelah, berubah menjadi mulut besar dengan gigi bersilang yang menggigit Li Kingshan dan mencabik-cabiknya dengan kejam. Hati Ye Mingzu tenggelam. Apakah dia tidak memiliki titik penting di tubuhnya? Langkah ketiga, dengan kekuatanmu, bahkan jika aku membiarkanmu melakukan seratus gerakan lagi, apa yang dapat kamu lakukan? Li Kingshan berkata dengan acuh tak acuh. Gelombang ki iblis menyembur keluar dari tubuhnya, menyapu bersih semua hantu. Tubuhnya membesar hingga tingginya lebih dari tiga meter. Dia telah sepenuhnya melakukan iblis. Armor merah tua yang menyeramkan menutupi setiap inci kulitnya, hanya menyisakan sepasang mata yang warnanya mirip dengan hati iblisnya, campuran merah dan biru, menatap kegelapan tanpa batas. Pedang iblis pengkhianat muncul di depan lututnya. Mata tunggalnya berputar, cahaya iblis berputar-putar di sekitarnya. Mata Ye Mingzu membelalak. Dia menyembunyikan kekuatannya. Aura yang sangat kuat. Ini bukan ki iblis. Dia tiba-tiba menyadari bahwa meskipun dia sudah mengenalnya sejak lama dan bahkan pernah menjalin hubungan asmara dengannya, dia tidak memahaminya sama sekali. Tidak mudah membunuhnya. Tanpa ragu, dia segera menyelinap keluar Aula. Jika dia tidak bisa membunuhnya, maka dia tidak akan membunuhnya. Bagaimanapun, Raja Naga Laut akan membunuhnya demi dia. Kamu masih ingin pergi. Li Qingshan mengelus pedang iblis pengkhianat, merasakan kekuatan baru mengalir ke seluruh tubuhnya, tapi dia tetap tidak menyerang. Ye Mingzu telah melewati tembok dan tiba di luar Aula. Saat dia berpikir bahwa dia akan bisa terbang bebas di langit, dia tiba-tiba menabrak dinding hitam dan terpental kembali. Apa ini? Pada waktu yang tidak diketahui, sebuah pagoda hitam yang mengjulang tinggi muncul di puncak, menyelimuti seluruh Aula. Ye Mingzu terjun dan menghantam lantai hitam yang juga terbuat dari bahan yang sama. Dia menabrak pagoda seperti lalat tanpa kepala, tetapi dia tidak dapat melarikan diri. Itu adalah niat iblis di hatimu, dan itu juga niat iblis di hatiku. Metode budidaya yang dilakukan para penjelajah malam disebut Kitab Setan Malam. Kebetulan sekali. Desir, rantai penindasan iblis hitam pekat yang tak terhitung jumlahnya tampak memanjang dari udara tipis, saling bersilangan satu sama lain. Ye Mingzu berubah menjadi bayangan, berpikir bahwa dia telah bersembunyi dengan sangat baik. Dalam sekejap mata, rantai penindasan iblis yang tak terhitung jumlahnya datang bolak-balik, mengarah ke posisinya. Dia terkejut dan terbang menjauh, tetapi rantai penindasan iblis seperti belatum di tulang tarsal, mengejarnya. Tidak peduli seberapa cepat dia, menghindari kejaran begitu banyak rantai di ruang sempit seperti itu agak melelahkan. Tiba-tiba, jaring besar yang ditenun dari rantai jatuh ke arahnya. Ia tidak berani menguji apakah jaring itu bisa menyentuh tubuhnya atau tidak. Bayangan itu berputar dan menjadi sangat tipis, melewati celah jaring. Namun, dia merasakan pinggangnya menegang, dan jaringnya juga mengencang. Dia berhenti, dan rantai penindasan iblis yang tak terhitung jumlahnya melilitnya. Tidak peduli bagaimana dia berjuang, dia tidak dapat melepaskan diri. Dari awal hingga akhir, Li Qingshan tetap duduk di atas alas teratai sepanjang waktu. Rantai di depannya terjalin seperti bola, dengan bayangan hitam bertabrakan di dalamnya. Kenapa kamu tidak menunjukkan wujud aslimu? Li Qingshan melambaikan tangannya dan membubarkan menara penindas iblis. Lepaskan aku, Tuan, Mingzhu tidak akan pernah melakukannya lagi. Ye Mingzhu mengungkapkan dirinya dan memohon belas kasihan dengan panik. Baru sekarang dia mengerti bahwa semuanya sesuai rencananya. Kesempatan untuk membunuhnya dan melarikan diri tidak pernah ada sejak awal. Li Qingshan berdiri dan menggoyangkan tubuhnya. Retakan. Sebuah retakan muncul di armor merah itu, dengan cepat menyebar ke lautan retakan. Armor yang awalnya menyeramkan dan berkilau tiba-tiba menjadi seperti batu yang telah mengering, tertutup retakan dan berserakan. Seperti cangkang telur yang pecah, penampilan baru pun terungkap. Sosoknya jauh lebih kecil, hanya sedikit lebih tinggi dari orang biasa. Dia sepertinya masih memakai armor, tapi ada tambahan warna biru tua. Tubuhnya yang ramping dan mulus mengalir seperti awan dan air yang mengalir. Bahkan wajahnya ditutupi oleh pelindung yang melengkung, sehingga alisnya tidak terlihat. Namun ada riak air, seperti gelombang yang begelombang atau pasang surut. Sendi-sendinya ditutupi pola berputar-putar, memberinya rasa keindahan yang luar biasa. Setelah mutiara laut dalam benar-benar meleleh, patung penindas iblis akhirnya berubah dari cangkang kosong menjadi nyata, menampakkan wujud sebenarnya dari komandan iblis yang unik bagi Li Qingshan. Awalnya aku mengira kamu bisa membuatku bergerak sedikit. Sungguh mengecewakan. Pelindungnya terbuka, memperlihatkan wajah yang sangat asing bagi Ye Mingsu. Itu sangat mirip dengan penampilan asli Li Qingshan, hanya saja tidak sesudut sebelumnya, tampak lebih lembut. Namun, ada tanda binatang di kedua sisi pipinya, dan saat dia berbicara, dia memperlihatkan taring yang tajam. Tuhan, saya mohon Anda mengampuni hidup saya demi liusu. Saya akan melayani Anda dengan baik. Jika tidak, saya akan meledakan Night Demon Core dan Anda tidak akan mendapatkan apa-apa. Jika aku mengatakan itu selama kamu menyerahkan Night Demon Core, aku akan mengampuni nyawamu. Apa yang akan kamu pilih? Ye Mingzu mengalami dilema. Jika dia menyerahkan Night Demon Core, dia akan kehilangan daya tawar terakhirnya. Tetapi jika dia tidak menyerahkannya, dia pasti akan mati. Dia berpikir lagi dan lagi. Selama kamu bersumpah. Sebelum dia selesai berbicara, ada kilatan cahaya pedang. Kepala Ye Mingzu, masih memasang ekspresi terkejut, berguling ke tanah. Jika kamu hanya ingin melarikan diri dan tidak mengambil kesempatan untuk membunuhku, aku mungkin akan menyelamatkan nyawamu. Bahkan saat ini, kamu masih ingin mengancamku. Anda benar-benar mencari kematian. Li Qingshan menyingkirkan pedang iblis pengkhianat dan memegang mutiara hitam di tangannya. Tampaknya ada bayangan gelap yang tertinggal di dalamnya, membentuk wajah iblis yang selalu berubah. Itu adalah inti iblis malam. Dia kemudian memasukkan mayat Ye Mingzu ke dalam kantong seratus harta karunnya dan kembali ke penampilan anaknya. Kemudian, dia melambaikan tangannya untuk memanggil Ye Liusu dan Ye Liubo, sambil berkata, Ye Mingzu mencoba membunuhku dan telah dibunuh olehku. Apa? Ye Liusu dan Ye Liubo sama-sama mengungkapkan ekspresi terkejut. Dia bilang dia punya sesuatu yang penting untuk didiskusikan denganku, dan itu harus di luar lapangan Asura. Setelah kita bertemu, melihat kekuatanku belum pulih, dia punya niat buruk. Ye Liubo berkata dengan penuh kebencian, saya tahu ada yang salah dengan ekspresinya sepanjang hari. Jadi dia sedang menguji kekuatan guru. Ibu. Ye Liusu bergumam dan menjadi sedih. Dia sama sekali tidak meragukan penjelasannya. Jika dia tidak ingin dia tahu, yang harus dia lakukan hanyalah mengatakan bahwa Ye Mingzu telah melarikan diri. Dia tidak perlu memberitahunya sama sekali, dan melakukan hal seperti itu cocok dengan kepribadian Ye Mingzu. Penyesalan mendalam memenuhi hatinya, itu semua salahku. Aku sudah bicara terlalu banyak padanya. Jika dia tidak memberitahu Ye Mingzu bahwa dia saat ini dalam kondisi lemah, dia tidak akan pernah melakukan apapun mengingat betapa berhati-hatinya dia. Dan yang jelas, informasi tersebut juga tidak benar. Aku pribadi yakin aku mempunyai hati nurani yang bersih terhadap para penjelajah malam, namun pada akhirnya aku mendapat balasan seperti ini. Benar-benar mengecewakan. Saat waktunya tiba, aku akan memindahkan para penjelajah malam itu. Tuhan ingin meninggalkan kita. Ye Liusu berteriak tanpa sadar. Ekspresi Ye Liubo juga berubah drastis. Apakah dia menjadi curiga terhadap penjelajah sepanjang malam karena apa yang terjadi pada Ye Mingzu? Bukan kamu, tapi semua orang. Satu-satunya orang yang aku sayangi di antara para penjelajah malam adalah kalian berdua. Nasib orang lain tidak ada hubungannya denganku. Aku tidak mau repot-repot menindas mereka dan memanfaatkan mereka untuk bersenang-senang. Seperti Helikover Parosa juga. Mengapa kita tidak berpisah saja? Ye Liubo berhenti khawatir. Ye Liusu berlutut. Tolong ambil kembali namamu, Tuhan. Perbedaan terbesar antara dia dan Ye Mingzu adalah cita-cita mereka. Ye Mingzu hanya perlu mempertimbangkan keuntungan dan kerugiannya sendiri. Jika itu penting, dia bahkan bisa melupakan putrinya, sama sekali tidak peduli dengan dampak pelariannya. Di sisi lain, Ye Liusu mempertimbangkan perkembangan seluruh penjelajah malam. Awalnya, semuanya berjalan sangat lancar. Yang harus dia lakukan hanyalah menunggu hari di mana dia menjadi Raja Daemon, dan penjelajah malam yang mengikutinya jelas akan mampu berdiri di dunia. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih.